Namun, mereka tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Qin Fei Yang sedang berdiri di dunia berwarna merah darah. Langit berwarna merah darah. Bumi berwarna merah darah. Bahkan kekosongan itu dipenuhi kabut berdarah. Qin Fei Yang tidak asing dengan tempat ini. Dan ini juga merupakan tujuan Qin Fei Yang. Karena inilah neraka yang muncul ketika dia memasuki harta karun surgawi lonceng dan jatuh ke dalam ilusi. Tidak ada yang berubah. Jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju gerbang neraka di depannya. Dari waktu ke waktu, petir berwarna merah darah akan jatuh dari langit. Jika jiwa pengembara di dunia ini tidak memasuki gerbang neraka, mereka akan dilenyapkan oleh petir berwarna merah darah. Dia datang ke sini lagi. Qin Fei Yang tidak lagi putus asa dan takut seperti sebelumnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan menuju gerbang neraka. Segera. Gerbang neraka memasuki pandangannya, seperti binatang buas yang menakutkan dengan mulut berdarah terbuka, melayang di depannya, menunggunya mengambil inisiatif untuk mengirim dirinya masuk. Qin Fei Yang tidak berhenti dan langsung menuju gerbang neraka. Di dalam. Itu juga dunia berwarna merah darah, seperti lautan darah. Retakan. Ledakan. Dibandingkan di luar, petir di sini lebih terkonsentrasi dan menderu di langit. Setiap jiwa pengembara yang tersambar petir akan melolong sedih seolah-olah mereka telah disiksa. Semua jiwa pengembara akan terus-menerus dibombardir oleh petir, dan setiap kali mereka disambar, bentuk jiwa pengembara akan menjadi sedikit redup. Qin Fei Yang tidak asing dengan hal ini. Karena terakhir kali dia datang ke sini, dia terus-menerus dibombardir oleh petir. Tujuan dari petir ini adalah untuk menghapus ingatannya. Qin Fei Yang tidak menghindarinya. Bahkan ketika petir menyambarnya dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi, dia tidak mengerang. Dan itu tidak berarti dia tidak takut akan rasa sakit. Itu karena dia bisa menahannya. Namun, ingatannya tidak hilang. Tidak peduli berapa kali petir menyambarnya, ingatannya masih ada. Terakhir kali dia datang ke sini, dia mengalaminya secara pribadi. Setiap kali dia tersambar petir, sebagian ingatannya akan hilang. Tapi Qin Fei Yang tidak terkejut dengan hal ini. Sepertinya dia sudah mengetahui alasannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pintu batu lain muncul di depannya. Tingginya 999 Zhang, seperti gunung mengjulang tinggi yang berdiri di ujungnya. Namun, itu berbeda dengan gerbang neraka yang ganas dan menakutkan. Gerbang batu ini berwarna putih bersih dan memancarkan pancaran cahaya ilahi. Bahkan sebelum dia mendekat, Qin Fei Yang merasakan perasaan hangat di hatinya. Di pintu batu, ada dua kata besar, bersinar dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Samsara. Benar sekali. Ini adalah gerbang reinkarnasi yang dilihat Qin Fei Yang terakhir kali dalam ilusi. Semuanya persis sama seperti terakhir kali. Namun, terakhir kali, Qin Fei Yang telah mencapai titik ini dan tidak melangkah lebih jauh. Ini karena dia telah memahami hukum kehidupan dan kematian ketika dia melihat gerbang reinkarnasi. Setelah memahami hukum kehidupan dan kematian, dia menyatu dengan versi miniatur hukum kehidupan dan kematian dan meninggalkan tempat ini. Kali ini, dia datang ke sini untuk memasuki pintu reinkarnasi. Dari sudut pandang orang luar, ini hanyalah mendekati kematian. Bahkan Qin Fei Yang sendiri tidak berani memasuki gerbang reinkarnasi terakhir kali dia datang ke sini. Karena saat itu, dia mempunyai pemikiran yang sama. Begitu dia memasuki gerbang reinkarnasi, dia akan bereinkarnasi. Tapi sekarang, dia sudah tahu. Gerbang reinkarnasi ini bukanlah reinkarnasi yang sebenarnya. Gerbang neraka juga bukan neraka yang sebenarnya. Jiwa pengembara ini bukanlah jiwa pengembara yang benar-benar mati. Semua ini diubah oleh kehendak makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Gerbang neraka melambangkan tujuan kematian. Gerbang reinkarnasi melambangkan harapan hidup. Dengan kata lain, tempat ini setara dengan dunia rahasia. Hanya mereka yang memahami hukum kehidupan dan kematian yang bisa masuk. Seseorang mungkin berkata, Karena ini masalahnya, mengapa Qin Fei yang tidak langsung masuk ke gerbang reinkarnasi. Dengan cara ini, dia bisa langsung memahami makna utama dari hukum kematian. Namun kenyataannya, bukan itu masalahnya. Segala sesuatu di sini diubah oleh kehendak yang memiliki makna tertinggi. Jika saat itu, Qin Fei yang tidak memilih untuk pergi ketika dia memahami hukum kehidupan dan kematian tetapi bersikeras untuk melangkah ke gerbang reinkarnasi, dia akan dihancurkan. Karena pada saat itu pemahaman Qin Fei yang tentang hukum hidup dan mati saja tidak cukup. Dia tidak bisa menahan keinginan dari makna tertinggi. Sama seperti ingatannya. Saat itu, ketika dia masuk ke sini, ingatannya hilang karena pemahamannya tentang hukum kehidupan dan kematian tidak cukup. Tapi kali ini, ingatannya tidak hilang lagi. Ini karena pemahamannya tentang hukum kehidupan dan kematian telah mencapai tingkat yang sempurna. Oleh karena itu, wasiat di sini tidak dapat menghapus ingatannya. Pendeknya. Jika pemahaman seseorang tentang hukum kehidupan dan kematian tidak cukup menyeluruh, maka melangkah ke gerbang reinkarnasi akan langsung dilenyapkan oleh kehendak makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Lebih-lebih lagi, tanpa memahami maksud sebenarnya dari gerbang reinkarnasi, tidak ada yang berani masuk ke gerbang ini. Bagaimanapun, tidak peduli siapa orangnya, ketika mereka pertama kali melihat gerbang reinkarnasi, mereka pasti akan memikirkan reinkarnasi. Akan sangat terlambat untuk menghindarinya. Siapa yang berani mengambil inisiatif untuk masuk? Karena itu, Meskipun orang yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian dapat memasuki dunia rahasia ini dua kali, yang kedua kalinya harus didasarkan pada premis bahwa mereka telah memahami hukum kehidupan dan kematian secara menyeluruh. Qin Fei yang telah hidup mengasingkan diri di desa keluarga Shen selama bertahun-tahun dan sekali lagi mengalami proses kematian untuk menyempurnakan pemahamannya tentang hukum kehidupan dan kematian. Demikian pula. Ini juga yang dikatakan oleh Raja Kekacauan Ilahi, Tempatkan dirimu dalam kematian dan berjuanglah untuk hidup. Gerbang reinkarnasi sepertinya jalan buntu, namun nyatanya, ini adalah jalan yang cerah. Sesaat kemudian, Qin Fei yang datang ke depan gerbang reinkarnasi. Meskipun dia sudah sangat kuat sekarang, berdiri di bawah gerbang reinkarnasi, mau tak mau dia merasa kecil. Pada saat yang sama. Pada saat ini. Di dalam hatinya, ada beberapa antisipasi. Mengambil nafas dalam-dalam, dia tidak ragu-ragu dan melangkah keluar dari gerbang reinkarnasi. Langsung. Cahaya ilahi yang menyelaukan menyelimutinya, membuatnya tidak bisa membuka matanya. Dia memejamkan mata dan mempersiapkan diri secara mental. Saat itulah dia perlahan membuka matanya. Dunia tanpa batas perlahan mulai terlihat. Di sini, ada pemandangan yang sangat aneh. Dunia di sebelah kiri dipenuhi gelombang darah, aura kematian sangat mengerikan, dan banyak hantu yang berteriak, seolah-olah itu adalah api penyucian yang sesungguhnya. Dunia di sebelah kanan penuh dengan vitalitas, gunung dan sungai, binatang buas berlari kencang, seolah-olah itu adalah negeri dongeng. Qin Fei Yang dapat merasakan bahwa ini juga dibentuk oleh kehendak hukum hidup dan mati. Kiri melambangkan kematian. Hak mewakili kehidupan. Terlebih lagi, keinginan di sini lebih kuat dari dunia di dalam gerbang neraka, dan bahkan dia bisa merasakan penindasan. Masih ada satu langkah terakhir. Ketika langkah terakhir ini selesai, makna akhir dari hukum kehidupan dan kematian akan muncul kembali di dunia. Qin Fei Yang bergumam, mengambil langkah keluar, dan mendarat di tengah-tengah dua dunia. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mengintegrasikan keinginannya di sini. Saat tubuh dan pikirannya rileks, kekuatan di kedua sisi segera berubah menjadi semburan, terus mengalir ke arahnya. Sangat kuat. Ketika kekuatan hidup dan mati menenggelamkannya, timbul rasa sakit yang merobek, dan kesadarannya hampir runtuh. Ya, saat ini dia hanyalah sebuah kesadaran. Jika kesadarannya runtuh, bahkan jika dia memahami arti utama dari hukum kehidupan dan kematian, dia akan tetap mati di sini. Karena tubuh dan jiwanya sudah menghilang di luar. Aku sudah sampai sejauh ini, dan kamu masih ingin menghapusku. Impian. Kalian semua, serahkan padaku. Dia meraung. Kemauan yang kuat akan keluar dari tubuhnya. Ini adalah keinginannya, dan itu cukup untuk mengguncang dunia ini. Hidup dan mati, dua kekuatan berbeda, terus-menerus bertabrakan di tubuhnya, membuatnya merasa lebih buruk daripada mati. Namun pada akhirnya, di bawah tekanan keinginannya, kedua kekuatan itu bergabung menjadi satu. Pada saat yang sama. Di luar, desa keluarga Sen juga mengalami perubahan drastis. Hujan cahaya yang berubah menjadi tubuh fisik Kinfei yang tidak hilang, seperti setitik cahaya kristal yang melayang di antara langit dan bumi. Saat dia mengintegrasikan kehendak hukum kehidupan dan kematian, hujan cahaya yang melayang antara langit dan bumi secara bertahap memancarkan aura yang sangat luas. Hmm. Perubahan ini segera membuat khawatir semua orang di desa tersebut. Termasuk Putri Duyung, teratai api, dan bocah cilik dari dunia kura-kura hitam. Semula. Mereka masih sedih. Tapi tiba-tiba, hujan cahaya yang berubah menjadi tubuh fisik Kinfei yang benar-benar meletus dengan aura yang begitu menakutkan. Hal ini membuat mereka segera mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Tentu saja. Ini hanya terbatas pada Putri Duyung dan yang lainnya. Karena mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan mereka sangat akrab dengan Kinfei Yang, mereka dengan cepat menyadari bahwa aura ini dibentuk oleh kehendak Kinfei Yang. Bagaimana mungkin wasiat orang mati masih ada? Jadi, dari sini, mereka dapat memastikan bahwa Kinfei Yang tidak benar-benar mati. Hujan cahaya ini sebenarnya adalah keinginan abadi Kinfei Yang. Namun, orang-orang di desa keluarga Sen tidak memikirkan hal ini. Sebelumnya, bahkan Kinfei Yang yang berubah menjadi hujan cahaya sudah di luar pemahaman mereka, apalagi pemandangan ajaib ini. Mereka semua mengangkat kepala, melihat hujan cahaya yang melayang di langit karena terkejut. Adik Ipar, lihat. Tiba-tiba, Fire Lotus sepertinya telah menemukan sesuatu, dan mengamati pegunungan dan sungai di sekitarnya. Putri Duyung dengan cepat melihat, dan melihat pegunungan dan sungai di sekitarnya, bunga dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura hijau samar. Ini adalah, energi kehidupan tumbuhan. Putri Duyung menguasai hukum kehidupan, dan bisa mengetahuinya secara sekilas. Apa yang terjadi? Mengapa energi kehidupan mereka diekstraksi? Api Lotus terkejut. Tapi segera. Dia tahu alasannya. Dia melihat energi kehidupan mengalir menuju satu arah, dan itu adalah langit di atas desa. Tidak lama kemudian, energi kehidupan yang agung mengalir ke langit di atas desa, secara bertahap menenggelamkan hujan cahaya yang berubah menjadi Qin Fei Yang. Segera. Putri Duyung dan Teratai Api menemukan situasi mengejutkan lainnya. Hujan cahaya yang diubah oleh tubuh fisik Qin Fei Yang sebenarnya menyerap energi kehidupan. Apakah ini berarti wasiat Qin Fei Yang sebenarnya mengekstraksi energi kehidupan tanaman? Karena keinginannya adalah mengekstraksi energi kehidupan tanaman, apakah itu berarti dia dilahirkan kembali? Memikirkan hal ini. Entah itu Putri Duyung atau Teratai Api, mereka tidak bisa menahan tangis kebahagiaan. Hal ini membuat penduduk desa keluarga Sen bingung. Apa yang mereka lakukan? Pada saat yang sama, di alam kura-kura hitam, pengecut kecil juga melihat misterinya dan tidak bisa menahan nafas lega. Namun, situasi di luar menjadi semakin intens. Bunga-bunga dan pepohonan di dekat desa hampir semuanya layu, dan menyebar lebih jauh dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi yang aneh adalah, penduduk desa yang berdiri di pintu masuk desa, termasuk Putri Duyung dan Teratai Api, tidak merasakan energi kehidupan di tubuh mereka sedang dikeluarkan. Bahkan, energi kehidupan yang berkumpul di atas desa bahkan berinisiatif memasuki tubuh mereka. 4.002 Energi kehidupan ini jauh melampaui pil kehidupan ilahi. Orang-orang tua di desa semuanya menjadi lebih mudah. Kerutan di wajah tua mereka berangsur-angsur menghilang, dan rambut putih mereka berubah hitam. Sen Mulin juga menjadi semakin energi. Wajah anak-anak juga bersinar dengan kesehatan. Lebih-lebih lagi, energi kehidupan ini tampaknya mengandung semacam keberuntungan. Potensi setiap orang di desa pun terstimulasi. Ledakan. Pada saat itu, ada orang yang terus-menerus menerobos ke sini. Sen Dazuang langsung terbang ke Dewa Perang Sempurna. Dia tidak berhenti dan terus terbang ke arah Dewa Perang Sempurna. Kultifasi Sen Xiaojia juga melambung hingga ke tingkat Panglima Perang. Bahkan, bahkan anak-anak berusia 4 atau 5 tahun itu pun melangkah ke jalur kultifasi, meledak dengan potensi yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Teratai Api dan Putri Duyung melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini adalah keberuntungan yang diberikan Saudara Gu Feng kepada kita. Itu benar. Pasti ada hubungannya dengan Saudara Gu Feng. Sekalipun dia meninggal, dia tidak melupakan kita. Semangat kepahlawanannya akan selalu ada untuk melindungi kita dan desa. Wajah penduduk desa dipenuhi air mata. Meskipun dia telah meninggal, dia tidak pergi. Dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi segalanya di sini. Tidak. Ini memang ada hubungannya dengan Fei Yang. Bukan semangat kepahlawanannya yang melindungi desa. Ini adalah keinginan Fei Yang. Putri Duyung bergumam. Ya. Kindage telah menyelesaikan langkah terakhirnya di sini. Desa ini telah memberinya kebaikan, jadi dia membalas budi penduduk desa ini. Teratai Api mengangguk. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya telah layu seluruhnya. Tetapi. Bukan saja penduduk desa itu baik-baik saja, tetapi binatang-binatang di dekatnya juga baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda kekuatan kehidupan ditarik keluar. Hanya kekuatan kehidupan tanaman saja yang terhisap. Ada ratusan desa dengan berbagai ukuran di sekitar desa keluarga Sen. Segera. Pemandangan ini juga muncul di desa-desa ini. Esensi tanaman naik ke udara dan bergegas menuju desa keluarga Sen. Namun selain itu, baik manusia maupun binatang, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Tentu saja. Warga desa lain tidak bisa menikmati perlakuan seperti di desa keluarga Sen. Apa yang sedang terjadi? Banyak manusia dan binatang mengejar kekuatan kehidupan dan terbang menuju desa keluarga Sen, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi, tidak peduli dari arah manapun mereka datang, ketika mereka berada 10 ribu mil jauhnya dari desa keluarga Sen, mereka dihentikan oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat bergerak maju. Sepertinya itu arah desa keluarga Sen. Apa yang terjadi di desa keluarga Sen? Semua orang terkejut. Lebih jauh. Ada sebuah kota. Ini adalah kota yang sering dikunjungi Sen Dasuang. Pada saat ini, esensi tanaman di sekitar kota juga ikut terangkat dan membumbung tinggi ke langit, berkumpul menjadi energi kehidupan yang sangat besar. Seperti gelombang yang ganas, bergulung-gulung dengan ganas ke arah desa keluarga Sen, mengejutkan semua orang di kota. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh benua barat. Bagaimana? Silakan periksa. Tidak. Pak Tuwaye, Pak Tuwaki, pergilah dan selidiki masalah ini sendiri. Saat pemimpin aliansi dari aliansi penggarap jahat menerima berita tersebut, dia langsung memerintahkan wakil pemimpin aliansi dan kepala aula dari aula yang mulia. Mereka berdua segera meninggalkan aliansi penggarap nakal dan mengikuti kekuatan kehidupan sampai ke desa keluarga Sen. Ribuan mil jauhnya dari desa keluarga Sen, banyak sekali binatang buas dan manusia berkumpul. Bagaimana situasinya? Balai Agung bertanya. Kami tidak tahu. Tetapi sumbernya tampaknya adalah desa keluarga Sen. Seseorang berkata. Keduanya menatap desa keluarga Sen. Dengan kultivasi mereka, mereka dapat melihat situasi di atas desa keluarga Sen dengan jelas dari jarak 10 ribu mil. Ini. Melihat lautan kehidupan di atas desa, keduanya langsung bangun karena terkejut. Tetapi tidak ada seorang pun di langit. Hujan ringan yang berubah menjadi tubuh Kinfei yang telah sepenuhnya tenggelam oleh energi kehidupan. Bahkan jika tidak tenggelam, mereka tidak tahu bahwa hujan ringan itu adalah tubuh Kinfei yang. Namun, mereka merasa familiar dengan keinginan yang memenuhi langit di atas desa. Iya, mengapa aku merasa sedikit seperti Kinfei yang. Seisi olah Agung merasa terkejut. Jangan bicara omong kosong. Wakil pemimpin melotot padanya. Itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, rasakan saja dengan hati-hati. Kata Balai Agung. Kelopak mata wakil pemimpin berkedut. Dia segera menenangkan diri dan merasakannya dengan hati-hati. Tiba-tiba, matanya bergetar. Ini benar-benar aura Kinfei yang. Apa yang sedang terjadi? Ayo pergi dan lihat. Wakil pemimpin merasa cemas dan bergegas menuju desa keluarga Sen. Namun, dia juga diblokir oleh keinginan Kinfei yang. Hmm. Wakil pemimpin terkejut. Olah Agung mencoba melangkah maju tetapi tidak dapat melangkah ke dalam jarak 10 ribu mil. Seolah-olah 10 ribu mil di sekitar desa keluarga Sen telah menjadi area terlarang yang tidak dapat diinjakan. Bahkan mereka tidak bisa mendekat. Para manusia dan binatang di sekitarnya melihat kejadian ini dan tidak dapat menahan rasa terkejut. Mereka adalah dua raksasa dari Rock Cultivator Alliance. Keberadaan terkuat di benua barat tidak dapat memasuki desa keluarga Sen. Apa yang terjadi di desa keluarga Sen? Jangan khawatir. Melihat wakil pemimpin yang gelisah, Olah Agung menghiburnya dan kemudian menatap ke bawah ke arah orang-orang di desa keluarga Sen. Tiba-tiba, matanya terpaku pada punggung teratai api dan Putri Duyung. Namun karena dia hanya bisa melihat punggung mereka, dia tidak yakin apakah itu mereka berdua. Teratai api. Dia memanggil dengan ragu-ragu. Teratai api mendengar suara itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia menoleh dan melihat ke arah suara itu. Putri Duyung dan seluruh penduduk desa pun mendengar suara dari Olah Pemimpin Agung dan menoleh untuk melihat. Namun, orang-orang di desa keluarga Sen tidak memiliki cukup kultivasi dan tidak dapat melihat situasi 10 ribu mil jauhnya. Namun Putri Duyung dan Teratai Api dapat melihatnya dengan jelas. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka telah menarik begitu banyak makhluk. Ini adalah dua gadis itu. Olah Pemimpin Agung telah disegarkan. Dia telah memasuki alam kura-kura hitam berkali-kali. Tentu saja, dia mengenal Teratai Api dan Putri Duyung. Di samping itu, mereka juga istri dan saudara perempuan Kin Feiyang. Wakil pemimpin juga sangat gembira dan berteriak, apa yang terjadi? Putri Duyung dan Teratai Api saling memandang dan menatap langit di atas desa. Mereka berbalik dan membelah langit dan mendarat di Wakil Pemimpin dan Teratai Api seperti kilat. Siapa mereka? Aura mereka sangat kuat. Dan mereka berdua sangat cantik. Makhluk-makhluk di sekitar memandang mereka berdua dengan heran. Menguasai. Pena Tuwaki. Putri Duyung memandang Wakil Pemimpin dan Teratai Api. Apa? Dia memanggil Wakil Pemimpin, Tuan. Semua orang tercengang. Faktanya, Putri Duyung bernama Kin Feiyang. Wakil Ketua adalah Guru Kin Feiyang. Jadi ketika Putri Duyung bertemu dengan Wakil Ketua, dia juga memanggilnya, Guru. Iya. Wakil Pemimpin menganggup dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Putri Duyung menghela nafas dan diam-diam menceritakan kepada mereka tentang situasi Kin Feiyang secara rincin. Apa? Mendengar ini? Mereka berdua segera menatap langit di atas desa keluarga Shen. Ternyata semua ini karena Kin Feiyang. Apakah dia harus membayar harga setinggi itu untuk memahami makna hakiki hukum kehidupan? Apakah dia benar-benar tidak mati? Jangan berbohong pada kami. Kepala Ola dari Ola yang mulia memandang mereka berdua dengan ekspresi khawatir. Aku tidak berbohong padamu. Tapi sekarang, kami malah sangat khawatir. Lagipula, belum pernah ada presiden untuk makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Tidak seorang pun tahu apa hasilnya nanti. Teratai api menggelengkan kepalanya. Mendengar hal itu, Wakil Pemimpin dan Kepala Balai Agung tampak semakin khawatir. Wakil Pemimpin menghela nafas dan berkata, Bawa aku ke desa. Aku ingin melihat kelahirannya kembali dengan mataku sendiri. Kalau tidak, aku akan gelisah jika kembali ke aliansi penggarap nakal. Tidak bisakah kamu pergi ke desa? Putri Duyung tercengang. Kita terhalang oleh keinginan anak ini. Sang Kepala Balai dari Balai Agung tersenyum pahit. Hah? Putri Duyung dan Teratai Api saling berpandangan dengan heran. Mereka telah berada di desa itu selama ini dan tidak mengetahui hal ini. Tunggu sebentar. Mungkinkah mereka pun tidak bisa pergi ke desa keluarga Sen sekarang? Mereka berdua bergegas melangkah maju. Pada akhirnya, mereka benar-benar terhalang oleh keinginan ini. Ekspresi kedua lelaki itu membeku. Ini. Ekspresi Wakil Pemimpin dan Kepala Aula tiba-tiba menjadi menarik. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi bahkan istri dan saudara perempuan mereka diblokir di luar. Namun, bukankah mereka masih di desa keluarga Sen? Mengapa mereka tidak bisa masuk lagi setelah keluar? Sepertinya surat wasiat yang ditinggalkan Kin Dage tidak memiliki kesadaran. Dia mungkin mengira surat wasiat itu akan menimbulkan sensasi yang hebat, jadi dia meninggalkan surat wasiat ini untuk mencegah makhluk-makhluk memasuki desa keluarga Sen. Kata teratai api dalam hati. Iya. Putri Duyung mengangguk. Dengan kata lain. Surat wasiat yang ditinggalkan Kin Fe yang tidak mengakui siapa mereka. Mereka bisa tinggal di desa keluarga Sen sebelumnya karena mereka sudah muncul di desa tersebut sebelum surat wasiat Kin Fe yang muncul, jadi mereka tidak dikecualikan. Tapi sekarang. Mereka meninggalkan desa keluarga Sen dan muncul ribuan mil jauhnya, jadi tentu saja mereka akan dikucilkan. Jika penduduk desa keluarga Sen pergi sekarang, akan sama saja. Karena ini akan melindungi seluruh desa keluarga Sen, bukan satu orang pun. Itu sederhana. Sekarang, dalam jarak ribuan mil dari desa keluarga Sen, seseorang hanya bisa keluar dan tidak bisa masuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya akan berdiri di sini dan khawatir? Wakil pemimpin itu bertanya. Itulah satu-satunya cara. Putri Duyung tersenyum pahit. Jika dia tahu, dia tidak akan meninggalkan desa keluarga Sen. Sayang. Wakil ketua aliansi menghela nafas dan menyampaikan suaranya, Kitua, beritahu ketua aliansi dan yang lainnya untuk tidak terlalu khawatir. Oke. Ketua Aula dari Aula Agung menganggup dan mengeluarkan batu suara ilahi. Teratai api melihat ini dan dengan cepat berkata secara diam-diam, jangan kirim pesan ke sini, pergilah ke benda luar angkasa ilahi. Apa? Sang Master Aula Exalted merasa curiga. Ada terlalu banyak orang di sini. Jika mereka tahu tentang situasi di sini, mereka pasti akan menyebarkannya. Ketika kerajaan ilahi mengetahuinya, mereka pasti akan datang untuk membuat masalah. Mungkin pada saat itu, itu akan mempengaruhi kelahiran kembali Kindage. Teratai api berkata diam-diam dengan wajah serius. Sang kepala balai dari Balai Agung mendengar ini dan tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Jika para jenius kerajaan ilahi benar-benar datang untuk membuat masalah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Langsung. Dia memasuki benda luar angkasa ilahi. Dia mengirim pesan kepada pemimpinnya, memberitahunya rincian tentang desa keluarga Sen dan menyuruhnya untuk memblokir berita tersebut. 4.003. Suatu hari, dua hari. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam waktu setengah bulan, situasi ini telah menyebar ke seluruh benua barat. Itu benar. Benua barat saat ini telah menjadi benua yang terpencil. Kecuali manusia dan hewan, semua bunga dan pohon telah layu. Langit dan bumi dipenuhi aura kematian. Dengan pergerakan yang sebesar itu, berita tidak dapat diredam sama sekali. Master Aliansi telah berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tidak berdaya. Segera. Berita dari benua barat menyebar ke benua timur, benua selatan, dan benua utara. Bahkan daerah terlarang. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke benua barat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di antara mereka adalah Penatua Huo, He Zongtian, dan para pemimpin istana surgawi. Ada juga raksasa seperti Kaisar Bulu, Leluhur Darah, dan Kelinci Kecil. Ketika mereka mengetahui tentang situasi di desa keluarga Sen, mereka segera memerintahkan untuk melakukan yang terbaik untuk menekan berita tersebut. Putri Duyung dan Teratai Api sama-sama khawatir. Mereka mengira situasi ini tidak akan menyebar terlalu jauh dan mereka bisa menyembunyikannya dari dunia. Namun, mereka tidak menyangka situasi akan berkembang sampai ke titik ini. Tentu saja. Akhirnya. Berita ini menyebar ke medan perang di tanah para dewa yang terkubur. Apa? Kelainan seperti itu terjadi di benua barat. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Masalah sebesar ini, pasti ada yang aneh. Larut malam. Area inti. Ryuko menatap Jiang Yun Suang dan berkata dengan suara yang dalam. Oke. Jiang Yun Suang menganggup dan hendak berbalik dan pergi. Tapi tiba-tiba. Longzi menghentikan Jiang Yun Suang dan berkata sambil mengerutkan kening, biarkan Wang Feng, Jiang Chen, dan yang lainnya pergi. Mereka lebih mengenal alam awan langit dan cukup kuat untuk menghadapi perubahan mendadak apapun. Namun, mereka harus mengubah penampilan mereka dan membiarkan Jiang Chen dan yang lainnya menyembunyikan jejak ras dewa mereka. Oke. Jiang Yun Suang melambaikan tangannya dan tiga sosok muncul. Mereka adalah pemuda berambut biru Wang Feng, Jing Chen, dan Jiang Xing. Benar saja, mereka tidak kembali ke kerajaan ilahi. Mereka telah bersembunyi di harta spasial Jiang Yun Suang. Dengan beberapa kata dari Jiang Yun Suang, ketiganya segera mengubah penampilan mereka, menyembunyikan identitas mereka, dan diam-diam pergi ke benua barat. Pada saat yang sama, Ki Saoyun dan Long Chen juga menerima berita tersebut. Apa yang terjadi sekarang? Mereka bertiga bingung. Guru, saya akan merepotkan Anda untuk menyelidikinya sendiri. Ki Saoyun menatap pria tua berjanggut putih itu dan bertanya. Kin, Er, aku akan merepotkanmu kali ini. Long Chen menatap Long Kin dan berkata. Mereka berdua segera berangkat menuju benua barat. Saat mereka memasuki benua barat, kelompok Wang Feng dan kelompok Long Kin tidak dapat menahan perasaan terkejut. Kemanapun ia lewat, aura kematian selalu menyelimutinya, seakan-akan ia tiba di api penyucian kematian. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak perlu dikatakan lagi, metode orang-orang ini tidak perlu disebutkan. Segera, mereka mengetahui bahwa akar masalahnya berasal dari suatu tempat bernama Desa Keluarga Sen, jadi mereka semua pergi ke Desa Keluarga Sen. Ketika mereka bergegas datang, mereka mendapati bahwa petinggi-petinggi berbagai kekuatan di alam awan langit, termasuk Kaisar Bulu, semuanya berkumpul di sini. Aneh. Long Kin dan Sirohige tidak menyembunyikan identitas mereka. Mereka langsung muncul di samping Kaisar Bulu dan yang lainnya dan bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Kaisar Bulu dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat mereka berdua. Jika kaum naga dan kaum feng pun telah menerima berita itu, maka negeri para dewa terkubur pasti juga mengetahuinya. Tidak. Kita harus siap. Gadis, cepat kirim pesan ke Serigala bermata putih dan gila. Selain itu, leluhur iblis harus datang dan membantu kita. Kaisar Bulu memandang Putri Duyung dan teratai api. Oke. Keduanya mengangguk. Melihat tidak ada yang menjawabnya, Long Kin mengangkat kepalanya dan mengamati langit di atas Desa Keluarga Sen. Jejak keterkejutan perlahan muncul di matanya. Meskipun dia tidak melihat Qin Fei Yang, dia sepertinya merasakan aura Qin Fei Yang. Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan Qin Fei Yang? Pria tua berjanggut putih dan kelompok Wang Feng, yang menyamar dan bersembunyi di antara kerumunan, juga menyadari hal ini. Mereka sangat terkejut. Tuan Kaisar Bulu, apa yang terjadi? Wang Feng menekan kultifasinya dan menyamar sebagai seorang pria tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan. Dia menatap Kaisar Bulu dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Wang Feng mengernyitkan alisnya secara halus. Mengapa harus ada keributan besar jika tidak ada apa-apa? Selain itu, kalian semua berkumpul di sini. Siapa yang anda abaikan? Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Tunggu sebentar. Mungkinkah itu? Qin Fei Yang sekarang berada pada momen kritis untuk memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Selama bertahun-tahun, mereka terus menebak di mana Qin Fei Yang berada. Mereka juga sedang menyelidiki keberadaan Qin Fei Yang. Mereka juga memikirkan di mana Qin Fei Yang mungkin bersembunyi dan memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Jadi sekarang, dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkan hal ini. Karena situasinya terlalu aneh. Intisari seluruh daratan barat telah diekstraksi oleh Qin Fei Yang. Selain makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, dia tidak dapat memikirkan alasan lain. Cepat dan beritahu Ryuko dan Dewi Dewi. Wang Feng berkata dengan tenang melalui transmisi suara. Oke. Jiang Chen dan Dewi Dewi membalas lalu pergi dengan tenang. Hem. Namun pada saat yang sama. Longkin melirik Wang Feng. Seberkas cahaya aneh terlihat samar-samar di matanya. Sebenarnya, dia diam-diam mengaktifkan jiwa pertempurannya untuk menguping transmisi suara Kaisar Bulu dan yang lainnya. Dia tidak menyangka akan mendengar percakapan ini. Beritahu Ryuko dan Dewi Dewi. Kalau begitu, lelaki tua yang bertanya pada Kaisar Bulu tadi pastilah seseorang dari kerajaan suci yang menyamar. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia melirik Kaisar Bulu dan yang lainnya sebelum pergi tanpa suara. Melihat Longkin pergi, lelaki tua berjanggut putih itu juga berbalik dan pergi. Jelas, dia akan memberitahu Ki Saoyun. Saudara laki-laki. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Situasi di daratan barat disebabkan oleh Qin Fei Yang. Tidak jauh. Di pegunungan. Longkin menatap bayangan Longchen dan berkata. Longchen berkata sambil tersadar, jadi orang ini. Tidak heran kalau lunatic tiba-tiba terbangun dari pengasingannya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tapi apa alasannya? Saya belum menyelidikinya dengan jelas. Kaisar Bulu dan yang lainnya tidak menyebutkan alasannya saat mereka berkomunikasi secara rahasia. Tetapi, saya pikir itu harus dikaitkan dengan makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Kalau tidak, keributan besar seperti itu tidak akan terjadi. Lagipula, Kaisar Bulu dan yang lainnya tidak akan datang ke sini secara pribadi. Mereka bahkan membiarkan lunatic keluar dari pengasingannya. Mata Longkin berkedip. Makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Mendengar ini, semangat Longchen terangkat. Mengapa kamu terlihat begitu bahagia? Longkin mengerutkan kening. Seseorang harus tahu. Jika Kinfei yang benar-benar memahami makna hakiki hukum hidup dan mati, dia bukan saja akan menjadi ancaman besar bagi kerajaan ilahi, tetapi dia juga akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Tentu saja saya senang. Karena inilah yang aku nanti-nantikan. Selama dia memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, kita akan punya modal untuk melawan kerajaan ilahi. Longchen tersenyum. Lalu apakah kamu tidak takut dia akan berurusan denganmu di masa depan? Longkin mengerutkan kening. Kita bicarakan masa depan nanti. Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia bertanya, apakah kamu sudah menemukan seseorang dari kerajaan ilahi? Saya benar-benar harus mengakuinya. Longkin menatap Longchen dengan marah dan mengangguk. Iya, dan mereka juga sedang memberitahu Ryuko dan Jiang Yun Suang saat ini. Apa? Mereka bergerak begitu cepat. Lalu, apakah kau sudah memberitahu Kaisar Bulu dan yang lainnya tentang hal ini? Longchen terkejut dan segera bertanya. Tidak. Longkin menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Kamu konyol. Untuk masalah ini, kita harus membantukin Fei yang tanpa syarat. Berikan aku koordinatnya, dan aku akan segera ke sana. Kau juga harus pergi ke Kaisar Bulu dan yang lainnya dan memberitahu mereka tentang situasi kerajaan ilahi. Longchen memiliki nada memerintah yang tidak bisa dibantah. Oke. Aku akan mendengarkanmu. Longkin sangat marah. Dia memberikan koordinat kepada Longchen, menyingkirkan batu suara ilahi, berbalik, dan terbang menuju Kaisar Bulu dan yang lainnya. Pada saat ini, orang gila sudah tiba di langit. Auranya yang menakutkan membuat semua makhluk yang hadir gemetar tak terkendali. Orang gila, kami sudah sampai. Teratai api melambaikan tangannya. Lunatik mendarat di samping Teratai api dan Putri Duyung, menatap langit di atas desa keluarga Sen, dan berpikir, apa yang terjadi? Kindage sedang berada pada momen kritis untuk memahami hukum utama kehidupan dan kematian, jadi dia membutuhkan bantuanmu. Teratai api mentransmisikan suaranya. Sesuai dengan yang diharapkan. Longkin kebetulan terbang dan diam-diam mendengar ini, dan dia langsung merasa marah dalam hatinya. Bajingan ini, apa yang telah dia lakukan sampai-sampai harus menerima ini. Untuk mampu memahami hukum hakiki kehidupan dan kematian. Orang gila itu mendengar hal itu dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal sepenting itu lebih awal. Awalnya kami pikir kami bisa mengendalikan situasi, jadi kami tidak ingin mengganggu Anda, tetapi kami tidak menyangka situasinya akan berkembang sampai ke titik ini. Putri Duyung mendesah. Bagaimana dengan Saudara Serigala? Orang gila bertanya. Aku juga sudah memberitahu dia dan leluhur iblis. Mereka akan segera datang. Teratai api mengangguk. Itu bagus. Jika orang-orang kerajaan ilahi benar-benar datang untuk membuat masalah, dengan kekuatanku sendiri, aku benar-benar tidak dapat menghadapi mereka. Si gila menghela nafas lega. Adapun kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil, apapun yang terjadi, mereka tidak dapat melakukan apapun. Ini sudah disepakati sebelumnya, dan sekarang tidak terkecuali. Tidak jika, tapi mereka pasti akan datang. Pada saat ini, Longkin mendarat di samping mereka dan berkata diam-diam. Kau menguping pembicaraan kami. Si gila mengangkat alisnya. Jika aku tidak menguping, akankah aku menemukan orang-orang kerajaan ilahi? Longkin diam-diam mendengus dingin. Apa? Kau sudah menemukan orang-orang kerajaan ilahi? Kaisar bulu terkejut. Dalam. Saya sudah menemukannya sebelumnya. Tetapi mengenai diriku sendiri, aku sama sekali tidak ingin menceritakannya kepadamu. Tetapi aku tidak punya pilihan lain. Kakakku memang suka ikut campur, kan? Longkin mengerutkan bibirnya. Ya, ya, ya. Bisakah aku mengucapkan terima kasih kepadamu dan saudara perempuanmu? Cepat beritahu kami, di mana mereka? Lunatik mentransmisikan suaranya dan mengamati kerumunan. Pada saat ini, Jiang Xing dan Blut Ancestor juga telah kembali ke sisi Wang Feng. Ketiganya berbaur di antara kerumunan dan saling berbisik. Mereka bertiga. Longkin diam-diam menunjuk mereka bertiga. Orang gila itu melirik mereka dengan sengaja dan mencibir diam-diam. Mereka sedang mencari kematian. Longkin menyampaikan suaranya. Liuko dan Jiang Yun Suang pasti akan segera datang setelah menerima berita itu. Ayo kita bunuh sebanyak mungkin sebelum mereka tiba. Kali ini, kami memikirkan hal yang sama. Sigila terkekeh dan mentransmisikan suaranya. Kaisar bulu, leluhur darah, kakak, saat aku menyerang nanti, kalian harus membawa makhluk hidup ke sini dan segera pindah ke tempat lain agar mereka tidak terluka secara tidak sengaja. Oke. Mereka bertiga mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan. Empat ribu empat. Cepat. Pada saat yang sama. Kaisar bulu berteriak dan bergegas ke puncak kerumunan. Saat dia melambaikan tangannya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bawah segera ditahan oleh kekuatan ilahi. Kemudian. Kaisar bulu membawa orang-orang ini dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Nona Longkin, bantulah semuanya. Pada saat yang sama. Setelah mengatakan ini, leluhur darah juga bergegas ke kanan. Kelinci kecil itu menggunakan waktu instan dan melewati Wang Feng dan dua orang lainnya, menyapu semua makhluk di belakang mereka. Longkin sedikit tidak puas. Namun dia tidak ragu-ragu dan pergi dengan ratusan ribu makhluk. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama. Ada jutaan makhluk berkumpul di sini. Melihat si gila tiba-tiba mengamuk dan Kaisar bulu serta yang lain tiba-tiba menyapu mereka dan melarikan diri kekejauhan. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Wang Feng dan dua orang lainnya juga sama. Karena saat ini, hanya si gila, si putri duyung, si trate api dan mereka bertiga saja yang tersisa. Orang gila itu melambaikan tangannya dan mengirim putri duyung ke menara setan darah. Dia langsung berubah menjadi raksasa dan meninju Wang Feng dan dua orang lainnya. Kamu gila. Ekspresi Wang Feng berubah. Masih berpura-pura. Cepatlah dan tunjukkan wajah asli kalian. Si gila mencibir. Apa? Mereka bertiga terkejut. Bagaimana mungkin dia sudah mengetahui identitas mereka? Dari awal hingga akhir, mereka tidak menunjukkan kekurangan apapun. Dia pasti mencoba menakut-nakuti mereka. Apa katamu? Mengapa kita tidak bisa mengerti? Jiang Chen berteriak. Wajah orang gila itu penuh dengan ejekan. Tinjunya seperti gunung raksasa yang menghancurkan langit saat menuju ke arah mereka bertiga. Berengsek. Wang Feng mengutup dan mengaktifkan kekuatan pambungkas hukum waktu dan menebas tinju si gila. Dentang. Dengan suara keras, pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan tertinggi hukum waktu hancur di tempat. Apakah ini kekuatan akar segala kejahatan? Sangat kuat. Mata Wang Feng bergetar. Ledakan. Jiang Chen dan Jiang Xing saling berpandangan, tanda ras dewa muncul di antara alis mereka. Kemudian. Kedalaman tertinggi dari hukum ruang waktu dan hukum melahap langsung muncul dan menyerang si gila. Bahkan Longkin, yang telah menguasai tiga kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi, tidak berani berhadapan langsung dengan tanda klan dewa dan dua kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Karena dengan dukungan jejak ras dewa, kekuatan kedua misteri tertinggi telah melampaui batas level ini. Tetapi. Orang gila itu tidak mundur setengah langkah pun. Tinjunya menghantam ke arah kedalaman tertinggi hukum ruang waktu, menyebabkan galaksi hancur di tempat. Orang gila itu juga terdorong mundur. Wajahnya agak pucat, tetapi dia mencibir dan melangkah maju. Diiringi ledakan gemuruh, dia menghentakkan kaki ke tanah hingga membentuk lubang besar. Dia menstabilkan tubuhnya dan melancarkan pukulan lagi ke hukum utama melahap. Gemuruh. Kedalaman hukum defor yang paling dalam juga menghilang dalam kehampaan. Orang gila itu terpaksa mundur beberapa langkah saat jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimanapun, keduanya memiliki tanda ras dewa. Baik itu kedalaman tertinggi dari hukum ruang waktu maupun kedalaman tertinggi dari hukum melahap, kekuatan mereka sebanding dengannya. Namun. Di mata Wang Feng dan Jiang Chen, orang gila itu hanyalah sosok seperti dewa. Kekuatan satu pukulan sebenarnya telah menghancurkan kedalaman hukum tertinggi. Lebih jauh lagi, itu adalah kedalaman tertinggi yang ditingkatkan oleh jejak ras dewa. Kekuatan akar segala kejahatan sungguh mengerikan. Kekuatan jejak ras dewa sudah menantang surga dan dapat meningkatkan kedalaman hukum tertinggi satu tingkat. Namun, kekuatan akar segala kejahatan tidak hanya dapat meningkatkan kedalaman hukum tertinggi satu tingkat, tetapi juga dapat meningkatkan tubuh fisik dan kekuatan orang gila ketingkat ini. Dengan kekuatan ini, selain tiga ribu inkarnasi Ryuko, siapa lagi yang bisa menandingi orang gila itu? Gemuruh. Pada saat yang sama. Gelombang kejut dari pertarungan keempat orang itu dengan ganas menyerang tekat yang ditinggalkan oleh Qin Fei Yang. Orang-orang di desa keluarga Shen juga merasakan gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Orang macam apa yang berkelahi? Siapa yang melindungi mereka? Mungkinkah itu jiwa pahlawan Gu Feng? Da Zhuang? Dia kecil, pergilah dan lihatlah, tapi jangan mendekat. Shen Mulin tersadar kembali dan buru-buru menatap Shen Da Zhuang di sampingnya. Oke. Keduanya menganggup dan berbalik menuju medan perang. Pada saat yang sama. Orang gila itu juga menyadari bahwa gelombang kejut pertempuran itu berbenturan dengan keinginan Qin Fei Yang. Hal ini menyebabkan alisnya berkerut tanpa sadar. Keinginan Qin Fei Yang yang ditinggalkan jelas untuk melindungi desa keluarga Chen, dan pada saat yang sama, untuk melindungi dirinya sendiri. Jika keinginan ini hancur oleh gelombang kejut pertempuran, akibatnya tidak akan terbayangkan. Meskipun tekad Qin Fei Yang sangat kuat, itu masih merupakan benturan hukum tertinggi dan kedalaman yang paling dalam. Jika terus berlanjut, tekad ini pasti akan hancur. Jangan khawatir. Pada saat ini, Long Qin kembali. Dengan lambayan tangannya, sebuah pedang tipis sepanjang tiga kaki muncul. Pedang itu setipis sayap jangkrik dan dikelilingi oleh cahaya suci. Cahaya ini berubah menjadi dua sayap putih bersih, seperti sepasang sayap malaikat. Ini adalah senjata dominator tingkat menengahnya. Pedang malaikat. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lupakan kesepakatan kita. Melihat Long Qin mengeluarkan senjata dominator tingkat menengahnya, Wang Feng dan yang lainnya berpikir bahwa dia akan menggunakannya untuk menghadapi mereka. Hanya kalian. Kau tak layak bagiku untuk menggunakan pedang malaikat. Long Qin tersenyum menghina dan menatap pedang malaikat. Lindungi desa keluarga Sen. Dentang. Cahaya ilahi pedang malaikat bermekaran dan berubah menjadi seberkas cahaya ilahi putih yang menyapu ke atas langit. Berkas cahaya ilahi mengalir turun seperti air terjun. Dalam sekejap, pesona sepanjang sepuluh ribu kaki muncul dan menyelimuti desa keluarga Sen di bawah. Keinginan Qin Fei yang juga diselimuti oleh penghalang ini. Namun, sekalipun penghalang ini ada, ia tidak dapat menghentikan energi kehidupan yang datang dari segala arah. Energi itu langsung menembus penghalang dan berkumpul di atas desa. Bajingan ini. Monster macam apa dia? Kemauan belaka sebenarnya dapat mengabaikan penghalang pedang malaikat. Long Qin bergumam. Dalam sekejap mata, orang gila itu melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan napas lega. Dia menoleh ke arah Long Qin dan tersenyum. Kamu sangat imut hari ini. Begitu suaranya jatuh, orang gila itu langsung menyerang Wang Feng dan yang lainnya. Dia sama sekali tidak menahan diri. Hukum kehancuran dan hukum ruang dan waktu melonjak keluar. Dengan dukungan origin of all evil, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Dua hukum utama ditujukan kepada Jiang Chen dan Jiang Xing. Imut-imut. Long Qin tertegun dan sedikit tersipu. Dia sedikit malu. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat bunuh Wang Feng. Orang gila itu berteriak. Wanita ini sangat mudah dipuaskan. Cukup dengan pujian biasa dan dia akan senang. Long Qin kembali sadar dan menatap tajam ke arah orang gila itu. Hukum kematian, hukum waktu, dan hukum karma diaktifkan. Pada saat yang sama, dia menginjak momen waktu dan langsung tiba di atas Wang Feng. Ledakan. Saat dia melambaikan tangannya, tiga hukum utama menyerang Wang Feng dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Wanita sialan. Wajah Wang Feng tampak muram. Meskipun ia juga menguasai tiga kedalaman tertinggi, hanya ada satu kedalaman tertinggi dari hukum terkuat. Tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Long Qin. Penentu. Aura yang merusak keluar dari tubuhnya. Bagaimanapun, dia meninggalkan jiwa sucinya di kerajaan suci. Tidak masalah jika dia menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan diri sendiri. Apakah kamu tidak punya gerakan lain selain menghancurkan diri sendiri? Kebanggaan langit kerajaan ilahi hanya punya kemampuan sebatas ini. Long Qin mencibir. Apa yang membuatmu sombong? Wang Feng raung, merasa sangat malu. Tiga hukum utama diaktifkan, yaitu hukum waktu, hukum logam, dan hukum bumi. Kamu pikir kamu pantas disebut sebagai seorang sky pride dengan temperamen seperti itu. Wajah Long Qin penuh dengan ejekan. Kalimat yang diucapkan dengan santai telah membuat orang ini marah. Sungguh orang yang tidak punya otak. Ledakan. Dalam sekejap. Ketika enam hukum utama bertemu, itu benar-benar tidak dapat dihentikan. Tiga hukum utama Wang Feng langsung musnah di tempat. Kemudian, tiga hukum utama Long Qin runtuh. Ah! Dengan teriakan melengking, jiwa dewa Wang Feng hancur. Bagus sekali. Orang gila itu melihat pemandangan ini dan tertawa. Diam. Cepat dan bunuh mereka. Long Qin menatapnya. Kamu sama sekali tidak lucu sekarang. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Dia telah bertarung beberapa ronde dengan Jiang Chen dan Wang Feng. Jiang Chen dan Wang Feng sudah penuh luka. Meskipun mereka memiliki tanda ras dewa, tanda segala kejahatan lebih kuat dari tanda ras dewa. Lebih-lebih lagi. Dari segi kekuatan individu, keduanya masih kalah dengan Jiang Yun Suang. Bahkan Jiang Yun Suang tidak sebanding dengan orang gila itu, apalagi mereka berdua. Pergilah ke neraka. Orang gila itu menyeringai dan menghentakkan kakinya. Keduanya menjerit dan berubah menjadi tumpukan lumpur di tempat. Itu terlalu kejam. Long Qin bergumam. Sungguh membuang-buang waktu. Akan tetapi orang gila itu tampak tidak senang. Buang-buang waktu apa? Long Qin tercengang. Orang-orang ini bangkit kembali setiap kali mereka terbunuh. Jika ini bukan pemborosan waktu, lalu apa? Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu memang membuang-buang waktu. Long Qin mengangguk. Mereka adalah. Pada saat ini. Terdengar teriakan kaget. Orang gila dan long Qin menoleh dan melihat ke arah suara itu. Mereka melihat seorang pria dan wanita di dalam kehampaan di dalam penghalang. Pria dan wanita ini adalah Sen Da Zhuang dan Sen Xiaojia. Dia tampaknya. Sen Da Zhuang menatap raksasa yang berdiri di luar dengan kaget dan berseru. Si Gilamo. Dia adalah si Gilamo yang legendaris. Apa? Mata Sen Xiaojia bergetar saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap orang gila itu dengan ngeri. Meskipun dia tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan, tubuhnya tetap besar, seperti dewa roh raksasa. Dan long Qin. Sen Da Zhuang menatap long Qin lagi dan napasnya menjadi cepat. Mengapa kedua tokoh legendaris ini datang ke desa keluarga Sen mereka? Kamu dari desa keluarga Sen. Orang gila itu membungkukkan pinggangnya dan menundukkan kepalanya. Dia bergerak mendekati penghalang yang dibentuk oleh pedang dewa surgawi dan mengamati kedua semut kecil itu seperti seekor gajah. Ya, ya, ya. Kami dari desa keluarga Sen. Sen. Sen Da Zhuang menjawab sambil gemetar ketakutan. Meskipun ada penghalang di antara mereka dan keinginan Qin Fei Yang, mereka masih bisa merasakan tekanan besar yang datang dari tubuh si gila. Itu adalah eksistensi seperti dewa. Sen Xiaojia bahkan lebih bingung. Menghadapi penindasan orang gila itu, dia hampir mati lemas. Jangan gugup. Kami tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, kami di sini untuk melindungimu. Orang gila itu memamerkan giginya dan memperlihatkan senyum yang menurutnya sangat tampan. Tetapi dia tidak tahu bahwa seringai di mata Sen Da Zhuang dan Sen Xiaojia ini sama menakutkannya dengan monster. 4005. Kau akan membuat mereka takut seperti ini. Longkin memutar matanya. Mengapa kamu tidak melihat ukuran tubuhmu saat ini? Bahkan para ahli di bidang yang sama akan merasa takut, apalagi anak-anak seperti Sen Xiaojia dan Sen Da Zhuang. Si gila terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Mas, tubuhnya cepat mengecil dan kembali ke wujud aslinya. Sekarang dia tampak jauh lebih enak dipandang, tetapi Sen Da Zhuang dan Jiang Xiaojia masih sangat gugup. Karena di mata mereka, si gila dan Longkin merupakan tokoh legendaris, agung dan tak terjangkau, maka muncul rasa takut yang naluriah dalam hati mereka. Bahkan saat ini, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka benar-benar dapat melihat keduanya secara langsung. Dan mereka ada di sini untuk melindungi mereka. Melindungi. Ini agak aneh. Desa keluarga Sen hanyalah sebuah tempat kecil di pegunungan terpencil. Mengapa orang penting seperti itu datang untuk melindungi mereka secara langsung? Memadamkan. Pada saat ini, sebuah lorong ruang waktu muncul. Si gila mengangkat alisnya dan menatap Sen Da Zhuang dan Jiang Xiaojia. Kalian berdua kembali ke desa. Apa yang terjadi di sini tidak pantas untuk anak-anak. Tidak cocok untuk anak-anak. Ketika Sen Da Zhuang dan Jiang Xiaojia mendengar ini, sudut mulut mereka sedikit berkedut. Dia benar-benar mengatakan mereka adalah anak-anak. Meskipun mereka memang masih sangat muda, mereka telah hidup selama puluhan tahun. Dari sudut pandang manapun, mereka tidak bisa dianggap anak-anak. Mereka tidak menyangka si Mat Man Mo yang legendaris ternyata adalah orang yang begitu humoris. Namun, keduanya tidak berani menentang si orang gila dan berbalik untuk terbang kembali ke desa. Pada saat yang sama, dua sosok berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Itu Ryuko dan Jiang Yun Suang. Begitu keduanya muncul, mereka melihat ke tanah yang hancur di bawah dan aura tragis di kehampaan. Sebuah firasat buruk muncul di hati mereka. Kamu baru di sini sekarang. Bukankah sudah agak terlambat, kita bahkan tidak punya waktu untuk mengantar mereka. Si gila memandang keduanya dengan ekspresi mengejek. Ketika Ryuko dan Jiang Xiaojia mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Namun, ada juga masalah. Belum lama ini, ketika Jiang Chen dan Jiang Xiaojia mengirimi mereka pesan, mereka secara pribadi mengatakan bahwa keberadaan mereka tidak terungkap dan mereka sangat aman. Tetapi bagaimana mungkin dalam sekejap mata, mereka bertiga sudah mati? Apakah mereka bertiga mengungkap identitas mereka? Mustahil. Menghadapi si gila, bagaimana mereka bisa mengungkap identitas mereka? Saya sungguh penasaran. Ini masalah alam awan langit kita. Apa yang kalian orang luar lakukan di sini satu per satu? Si gila memandang mereka berdua dengan tatapan mengejek. Mata mereka berkedip saat mereka menatap langit di atas desa keluarga Shen. Sekalipun temperamen mereka demikian, ketika mereka melihat gelombang energi kehidupan di atas desa, mereka tak dapat menahan rasa terkejut. Energi kehidupan yang terkumpul di atas desa telah melampaui hukum kehidupan. Lebih-lebih lagi. Mereka memang merasakan aura Qin Fei Yang. Tampaknya tebakannya benar. Meskipun dia tidak melihat Qin Fei Yang, dia pasti berada di dalam persona ini. Dia memahami misteri utama hukum hidup dan mati, dan bahkan telah mencapai langkah terakhir. Sedang memikirkan ini. Ryuko dan Jiang Yun Suang saling memandang. Ledakan. Aura mereka berdua meledak. Tanda ras dewa didahi Jiang Yun Suang bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Aku akan menahan mereka. Gunakan tiga ribu klon milikmu untuk menghancurkan penghalang dan menghancurkan desa. Jiang Yun Suang diam-diam memberi instruksi kepada Ryuko sebelum mengaktifkan misteri utama dari tiga hukum terkuat dan menyerang si Gila dan Longkin. Bukankah aku sudah cukup memberimu pelajaran sebelumnya? Si Gila tertawa dan sekali lagi berubah menjadi raksasa. Dua misteri pamungkas, ditambah dengan sepasang tinjunya, menyerang tanpa ragu-ragu. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Mata Ryuko berbinar saat ia melangkah menuju persona itu. Tiga ribu klon langsung aktif. Dua misteri utama hukum karma dan hukum kehancuran semuanya muncul. Tiga ribu klon, itu berarti enam ribu misteri pamungkas. Melihat kejadian ini, raut wajah Longkin berubah. Melihat ke arah si Gila, dia berteriak, targetnya adalah desa keluarga Sen. Wajah si Gila pun ikut tenggelam. Namun, Jiang Yun Suang berpegangan erat pada si Gila, tidak membiarkannya lolos. Longkin menggertakan giginya dan berdiri di depan Ryuko sambil berteriak, jangan pernah pikirkan itu. Apa gunanya ini? Saya sudah menyelidikinya. Kalian bersaudara punya perseteruan darah dengan Qin Fei Yang. Mengapa kalian mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya? Kita seharusnya bekerja sama, tapi kau malah mencari kematian. Mata Ryuko berkilat dengan niat membunuh. Ledakan. Tiga ribu klon melambaikan tangan mereka, dan enam ribu misteri pamungkas segera menyerang Longkin. Saya tidak ingin membantu mereka. Tapi tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruhku punya saudara yang suka ikut campur seperti itu? Longkin berbisik, tidak mundur sama sekali. Tiga misteri pamungkas dari tiga hukum terkuat muncul dan menyerang enam ribu misteri pamungkas seperti ngengat terhadap api. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah ngengat bagi api. Tiga misteri pamungkas melawan enam ribu misteri pamungkas, tidak ada harapan sama sekali. Ledakan. Dengan ledakan keras, tiga misteri utama dimusnahkan di tempat. Longkin memuntahkan seteguk darah. Kulitnya yang kemerahan tiba-tiba berubah menjadi putih-pucat. Minggir. Melihat Longkin akan tenggelam oleh enam ribu misteri pamungkas, lorong ruang waktu muncul di langit. Diiringi dengan raungan yang dahsyat, serigala bermata putih menyerbu keluar dari lorong ruang waktu. Dia menginjak momentari time dan langsung mendarat di depan Longkin, mendorong Longkin menjauh. Serigala bermata putih. Ekspresi Longkin berubah, dan dia berteriak, kau bukan tandingannya. Minggir. Jiwa berjuang serigala bermata putih sangat menakutkan, tetapi butuh waktu. Adapun empat hukum terkuat serigala bermata putih, mereka tidak ada artinya dalam menghadapi tiga ribu klon. Namun, serigala bermata putih menutup telinga dan menatap Ryuko, lalu berkata dengan suara berat, Siapa yang mengatakan bahwa kita harus hidup damai? Apa yang sedang kamu lakukan? Kau percaya padaku hanya karena aku mengatakannya. Ryuko mencibir. Baiklah. Serigala bermata putih sangat marah hingga dia tertawa dan mendongak. Seseorang berdiri di depan lorong ruang waktu di langit. Orang ini adalah leluhur iblis. Ia datang bersama serigala bermata putih, tetapi ia berjalan di belakang serigala bermata putih, sehingga ia keluar lebih lambat daripada serigala bermata putih. Tiga ribu klon tidak dapat lepas dari kendaliye of despair. Kata leluhur iblis. Matanya langsung berubah menjadi putih ke abu-abuan. Baik Ryuko maupun tiga ribu klon, mereka langsung terjerumus ke jurang keputusasaan. Meskipun ketiga ribu klon itu tak terkalahkan di hadapan yang lain, mereka memiliki kelemahan fatal di hadapan leluhur Vien. Kelemahan fatalnya adalah mereka memiliki kesadaran yang independen. Memiliki kesadaran yang mandiri sebenarnya adalah hal yang sangat baik. Ini juga merupakan kekuatan dari tiga ribu klon. Jika mereka tidak memiliki kesadaran yang mandiri, tiga ribu klon itu tidak akan sekuat itu. Tanpa kesadaran yang mandiri, mereka tidak akan mampu menggunakan semua jenis teknik yang kuat seperti tubuh aslinya. Namun di hadapan leluhur Vien, ini merupakan kelemahan yang fatal. Karena mereka memiliki kesadaran yang mandiri, mereka akan memiliki perasaan putusasa, dan tentu saja, mereka tidak akan dapat lepas dari kendali mata keputusasaan. Jika leluhur Vien merupakan boneka yang tidak memiliki kesadaran, maka mata keputusasaan tidak akan berguna. Karena boneka tanpa kesadaran tidak akan mampu merasakan keputusasaan. Itulah sebabnya keunggulan terbesar tiga ribu klon menjadi kelemahan terbesar di hadapan leluhur Vien. Saat Ryuko dan tiga ribu klon dikendalikan oleh keputusasaan, enam ribu misteri pamungkas yang menyerang serigala bermata putih segera menghilang dalam kehampaan. Mereka sudah terjerumus ke jurang keputusasaan. Bagaimana mereka masih bisa mengendalikan misteri terbesar? Ketika Longkin melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Namun tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening. Mengapa dia khawatir tentang anak serigala terkutuk ini? Bajingan ini seharusnya yang menginginkannya mati. Mungkin karena dia pernah menyelamatkannya sebelumnya, sehingga dia merasa simpati padanya. Itulah yang dipikirkan Longkin. Namun, serigala bermata putih tidak berminat untuk mempedulikan pikiran Longkin. Ketika melihat bahwa Ryuko dan tiga ribu klon dikendalikan oleh mata keputusasaan, ia segera mengaktifkan empat misteri utama dari hukum utama dan menyerang Ryuko. Aku akan mengambil nyawamu saat kau terpuruk. Kamu tidak menduga kalau kamu tidak akan berhasil, bukan? Frenzy mencibir saat dia bertarung dengan Jiang Yunsuang. Apa yang membuatmu begitu bangga? Bagian terbaiknya belum datang. Jiang Yunsuang tertawa marah. Dengan satu pikiran, sembilan pemuda dan pemudi tiba-tiba muncul dari udara tipis. Mereka adalah sembilan keajaiban lainnya selain Wang Feng. Sembilan orang ini telah bertarung dengan Longchen, Longkin, dan Li Feng ketika mereka pertama kali datang ke tanah dewa terkubur. Namun, ketika mereka berhadapan dengan alam dewa Longchen, Longkin yang kuat, dan Li Feng yang mengendalikan tubuh asli boneka tersebut, mereka semua berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan. Tapi sekarang, Longchen tidak ada di sini, begitu pula Li Feng. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk menghapus rasa malunya. Hentikan Raja Serigala bersayap emas dan bangunkan Ryuko. Jiang Yunsuang berteriak. Sembilan orang itu segera mengaktifkan misteri pamungkas mereka dan menyerang Serigala bermata putih. Melihat ini, Longkin segera berlari ke sisi Serigala bermata putih dan mengaktifkan tiga misteri pamungkasnya. Dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, dia menyerang maju dengan marah. Empat misteri terbesar Serigala bermata putih. Tiga misteri utama Longkin. Inilah misteri utama dari tujuh hukum utama. Kekuatan semacam itu dapat dikatakan mampu menyapu bersih segalanya. Tapi pihak lainnya. Jumlah mereka ada sembilan. Terlebih lagi, kesembilan orang itu semuanya telah menguasai satu kedalaman tertinggi dari suatu hukum tertinggi dan dua kedalaman tertinggi dari suatu hukum biasa. Hanya jumlah hukum dan misterinya saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Ledakan. Diiringi suara dentuman keras, misteri pamungkas kedua belah pihak bertabrakan dengan dentuman keras. Aura penghancur meletus, dan misteri pamungkas Serigala bermata putih dan Longkin hancur satu demi satu. Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Ryuko, bangun. Salah satu dari mereka berteriak. Suaranya seperti lonceng, dan terpancar ke dalam pikiran Ryuko. Ryuko langsung tersentak bangun. Ia segera menatap leluhur iblis di langit. Menghadapi leluhur iblis itu lagi, keputus asaan muncul di hatinya. Selama mata keputus asaan diaktifkan, dia akan terpengaruh. Namun, ia dengan putus asa menahan rasa putus asa itu. Niat membunuh muncul di matanya saat ia meraung. Kau mencari kematian. Meskipun tiga ribu inkarnasi masih setengah terjaga dan setengah mabuk, dia tidak membutuhkan bantuan tiga ribu inkarnasi untuk menghadapi leluhur iblis. Dengan kekuatannya sendiri, dia dapat dengan mudah membunuh leluhur iblis. Dua misteri utama hukum sebab akibat dan hukum kehancuran membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mereka menghancurkan langit dan bumi saat mereka menyerang leluhur iblis. Ekspresi leluhur iblis berubah. Dia buru-buru mengaktifkan momen of time dan bergegas menuju serigala bermata putih dan longkin. Dia juga telah menguasai tiga hukum tertinggi. Yang pertama adalah hukum waktu, yang kedua adalah hukum kematian, dan yang ketiga adalah hukum lahap. Dan dia telah memahami misteri utama dari ketiga hukum utama ini. Dan sekarang, dia hanya bisa bertemu dengan serigala bermata putih dan longkin. Karena dengan kekuatannya, dia tidak bisa bersaing dengan misteri utama dari dua hukum utama. Namun, tepat saat ia bergegas menuju serigala bermata putih dan longkin, dua misteri pamungkas berputar di udara dan mengejar mereka di bawah kendali Ryuko. Pada saat yang sama, tiga ribu inkarnasi juga sepenuhnya menyingkirkan keputusasaan mereka. Enam ribu misteri pamungkas muncul lagi dan menyerang serigala bermata putih dan dua lainnya. Mereka bertiga berada dalam situasi yang genting. Empat ribu enam. Lebih parahnya lagi, sembilan paragon menyerang lagi. Masing-masing dari mereka memiliki tiga makna dao tertinggi. Sembilan dari mereka memiliki dua puluh tujuh makna dao tertinggi. Bajingan, minggirlah dari jalanku. Orang gila itu meraung. Setiap pukulan dan telapak tangan mengandung kekuatan mematikan yang melampaui makna dao tertinggi. Tapi pada saat ini, Jiang Yun Suang mati-matian menahannya, membuatnya sulit baginya untuk melarikan diri. Sekalipun dia bisa melarikan diri, dia tidak akan mampu melawan tiga ribu klon. Mundur. Leluhur iblis bergegas ke belakang serigala bermata putih dan longkin dan langsung berteriak. Kita tidak bisa mundur. Kita harus melindungi desa keluarga Sen. Serigala bermata putih meraung. Melindungi desa keluarga Sen sama saja dengan melindungi Qin Fei Yang. Begitu mereka mundur, pedang malaikat tidak akan mampu menghadapi tiga ribu klon. Di samping itu, pedang dewa langit adalah senjata berdaulat. Pedang itu tidak dapat menyerang Ryuko dan yang lainnya. Kalau begitu, leluhur iblis menggertakkan giginya dan menatap Ryuko, sembilan teladan, dan tiga ribu klon. Sembilan paragon langsung jatuh ke jurang keputusasaan. Mereka berdiri di kehampaan dan menggigil. Makna dao tertinggi mereka juga menghilang. Namun, Ryuko dan tiga ribu klon hampir gila. Mata mereka memerah karena mereka mati-matian menahan keputusasaan di hati mereka. Mereka harus mengakui bahwa temperamen Ryuko benar-benar mengerikan. Dia bahkan bisa melawan mata keputusasaan. Jatuhlah ke jurang keputusasaan untukku. Mata keputusasaan leluhur iblis dilepaskan secara ekstrim. Tetesan darah bahkan menetes dari sudut matanya. Ledakan. Pikiran Ryuko dan tiga ribu klon berdengung. Mereka akhirnya mencapai batas mereka dan hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Tapi pada saat ini, enam ribu makna dao tertinggi telah tiba. Meskipun enam ribu makna dao tertinggi juga menghilang, itu sudah cukup untuk membunuh mereka sebelum menghilang. Serigala bermata putih itu tidak mundur. Dia mengaktifkan makna dao terhebatnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, dalam menghadapi enam ribu makna dao tertinggi, empat makna dao tertingginya hanyalah setetes air di lautan. Mereka bahkan tidak menimbulkan satu gelombang pun dan langsung hancur. Menyebalkan sekali. Longkin mengutup dengan marah. Dia juga mengaktifkan tiga makna mendalam tertingginya. Demikian pula, itu adalah situasi yang tidak ada harapan. Dia tidak takut dengan pertempuran berdarah. Akan tetapi, dia tidak senang karena dia berdiri bersama serigala bermata putih dan mempertaruhkan nyawanya bersamanya. Aura enam ribu misteri tertinggi saja sudah cukup untuk membuat serigala bermata putih dan Longkin melayang. Tubuh mereka langsung berlumuran darah. Leluhur iblis yang berdiri di belakang juga sangat tidak beruntung. Mereka berdua menghantamnya bagai bantalan daging. Engah. Leluhur iblis memuntahkan seteguk darah. Mengikuti dengan saksama. Ketiganya terlempar seperti meteorit, menabrak penghalang di belakang mereka. Mereka melihat bintang-bintang di atas kepala mereka dan darah menyembur keluar. Meskipun lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Lebih dari setengah dari enam ribu ultimate telah menghilang, tetapi mereka masih menyerang serigala bermata putih dan dua lainnya. Lebih-lebih lagi. Sekalipun sebagian besarnya telah hilang, itu masih cukup untuk membunuh tiga orang. Saudara serigala. Orang gila itu meraung. Dia akhirnya menyingkirkan Jiang Yun Suang dan bergegas menuju ke tiga orang itu. Namun, pada saat ini. Sudah terlambat. Melihat enam ribu misteri tertinggi sudah ada di depannya, Longkin tersenyum pahit, aku benar-benar tidak menyangka akan mati bersama bajingan sepertimu. Apakah kau pikir aku ingin mati bersamamu? Serigala bermata putih melotot tajam. Namun, pada saat ini. Aura dahsyat meledak di langit. Mengikuti dengan saksama. Sebuah penghalang besar muncul dan langsung menyelimuti serigala bermata putih dan dua orang lainnya serta enam ribu misteri tertinggi. Pada saat ini. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Enam ribu klon yang hampir menghilang segera menghilang di dalam penghalang. Saudara laki-laki. Longkin sudah memejamkan mata dan menunggu kematian. Adegan yang tiba-tiba ini membuatnya segera membuka matanya. Dia mendonga dengan terkejut dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di langit. Siapa lagi kalau bukan Longchen? Dan penghalang ini adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Mengapa kamu baru ada di sini sekarang? Hati serigala bermata putih juga dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari malapetaka. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Longchen. Longchen melangkah maju dan mendarat di depan mereka bertiga. Dia tersenyum dan berkata, Bukankah ini tepat? Bagus adikmu. Serigala bermata putih itu mendengus dingin dan menoleh untuk melihat leluhur iblis. Dia berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu baik-baik saja? Wajah leluhur iblis pucat dan matanya penuh darah. Pemandangan yang mengejutkan. Saya baik-baik saja. Tetapi mata keputusasaanku telah mencapai batasnya. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda lagi. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Ada rasa sakit yang menusuk di matanya. Masih ada beberapa perbedaan antara Eye of Despair dan Eye of Heaven. Butuh waktu lama bagi mata surga untuk meniru misteri tertinggi. Dengan kata lain. Itu tidak dapat ditiru secara instan. Namun Eye of Despair berbeda. Eye of Despair dapat digunakan secara instan. Karena itu, saat Demon Ancestor membuka Eye of Despair, Ia harus menanggung beban yang sangat berat. Terutama saat berhadapan dengan seseorang seperti Ryuko, Eye of Despair tidak dapat bertahan lama. Bagaimanapun. Tidak peduli metode apapun yang digunakan, ada batasnya. Saya baik-baik saja. Serahkan sisanya pada kami. Longchen melambaikan tangannya. Untungnya, ada leluhur iblis. Kalau tidak, belum lagi Serigala Bermata Putih dan Longchen, bahkan lunatik akan mati di tangan Ryuko dan yang lainnya. Ya, misi Anda telah selesai. Serigala Bermata Putih mengangguk. Meskipun leluhur iblis hanya melakukan gerakan singkat, dia memiliki kontribusi yang tak tergantikan. Saat suaranya meredah, Serigala Bermata Putih mengaktifkan hukum kehidupan. Kekuatan hidup yang agung muncul. Tanpa menunggu instruksi, Longchen dan leluhur iblis mulai menyerap kekuatan hidup. Luka-luka di tubuh mereka langsung sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di sisi lain, Ryuko dan tiga ribu inkarnasinya juga telah terbangun. Mata keputusasaan leluhur iblis telah mencapai batasnya. Perasaan putusasanya secara alami runtuh. Setelah terbangun, dia langsung menatap Serigala Bermata Putih dan yang lainnya. Melihat Serigala Bermata Putih dan yang lainnya masih hidup, dia tidak dapat menahan perasaan marah. Itu adalah kesempatan yang bagus, tetapi dia tidak berhasil membunuh mereka bertiga. Chen panjang. Segera setelah. Dia menatap Longchen, matanya dipenuhi niat membunuh. Bukankah kita sepakat untuk hidup damai? Longchen menatap Ryuko dengan tidak ramah. Longkin mendengus dingin. Kami baru saja bertanya kepadanya. Dia tidak hanya tidak memberi kami penjelasan, tetapi dia bahkan mengejek kami. Benarkah begitu? Longchen berbisik. Mata Ryuko menjadi gelap. Dia menatap sembilan anak ajaib itu dan berteriak, bangun. Kesembilan orang itu gemetar seolah baru saja bangun dari mimpi. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Ketika mereka menatap leluhur iblis lagi, mata mereka dipenuhi rasa takut. Mata keputusasaan itu sungguh mengerikan. Jika bukan karena Ryuko, mereka pasti sudah menjadi mayat sekarang. Untungnya, leluhur iblis belum memahami makna yang sebenarnya. Kalau tidak, dengan kekuatan leluhur iblis sendiri, dia akan mampu membunuh mereka ketika mereka dikuasai oleh keputusasaan. Jiang Yunsuang, kau urus Longchen. Serahkan sisanya pada kami. Niat membunuh terpancar di mata Ryuko. Dia dengan tegas memimpin sembilan keajaiban dan menyerang lunatik. Ketika Jiang Yunsuang mendengar itu, dia langsung menyerang Longchen. Kamu tidak ingin aku pergi sekarang. Jangan pernah berpikir untuk pergi sekarang. Orang gila itu tersenyum sinis. Tubuhnya yang besar bagaikan dewa iblis yang turun ke dunia saat ia menghentakkan kakinya ke arah Jiang Yunsuang. Serigala bermata putih dan dua lainnya sudah terbebas dari bahaya. Dia akhirnya bisa bertarung sepuasnya. Pada saat yang sama, Longchen juga melangkah maju. Dengan domen dewa miliknya, dia menyerang Ryuko dan yang lainnya. Ryuko tidak berani bertarung dengan Longchen karena Guts domain miliknya dapat menahan 3000 inkarnasinya. Itulah sebabnya dia membiarkan Jiang Yunsuang menahan Longchen. Itu karena tanda dewa Jiang Yunsuang dapat menerobos domen dewa. Terakhir kali di tanah para dewa terkubur, Jiang Yunsuang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos domen dewa, menyebabkan Longchen jatuh ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Demikian pula. Lunatik dan Longchen juga mengetahui hal ini. Orang gila itu berhadapan dengan Jiang Yunsuang. Sumber segala kejahatan itu berhadapan dengan tanda dewa. Orang gila itu yakin akan kemenangan. Longchen juga yakin akan kemenangan melawan Ryuko. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkan Ryuko dan Jiang Yunsuang bertukar medan perang. Karena begitu mereka berhasil, mereka pasti akan kalah. Tetapi, Ryuko dan yang lainnya juga tidak mudah untuk dihadapi. Mereka sama sekali tidak melawan Longchen, tetapi malah menyerang Jiang Yunsuang dengan kecepatan penuh. Hanya ini yang kau punya. Kau bahkan tidak punya nyali untuk melawanku. Longchen mengerutkan kening. Namun, Ryuko dan yang lainnya sama sekali tidak terpancing oleh kata-kata ini. Mereka bergegas ke depan Jiang Yunsuang dan menyerang Lunatik. Lunatik melihat bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru mundur. Kalau begitu, mari kita bertarung secara kacau. Longchen melangkah maju dan mendarat di samping Lunatik. Ryuko menatap Lunatik dan Longchen dengan mata berkedip. Tiba-tiba, dia mengirim transmisi suara ke sembilan anak ajaib itu. Kalian pergi dan bunuh Raja Serigala bersayap emas. Longchen dan leluhur iblis, terutama leluhur iblis, harus mati. Ancaman leluhur iblis terlalu besar. Jika Eye of Despair pulih, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Sedangkan untuk jiwa pertempuran Serigala bermata putih dan jiwa pertempuran gila, meskipun mereka juga memiliki kemampuan yang menantang surga, mereka membutuhkan waktu. Sebagai perbandingan, mereka tidak terlalu mengancam. Dalam pertempuran seperti ini, hal pertama yang harus mereka singkirkan adalah orang yang menimbulkan ancaman terbesar. Oke. Sembilan orang itu menganggup dan segera membunuh Serigala bermata putih dan dua lainnya. Ryuko dan Jiang Yunsuang juga segera menyerang. Tiga ribu inkarnasi, tanda ras dewa, niat tertinggi. Berbagai cara yang menantang surga tersebut digunakan tanpa syarat. Orang gila itu melirik keduanya lalu menatap Longchen. Kau tidak akan menusukku dari belakang, kan? Untuk ini, Longchen memutar matanya ke arahnya dan bergegas menuju Ryuko dengan domain dewa miliknya. Lawanmu adalah aku. Jiang Yunsuang berteriak dingin. Tiga niat tertinggi dari hukum terkuat membawa aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat mereka melesat menuju domain dewa. Ledakan. Wilayah dewa runtuh. Kamu juga salah memilih lawan. Lawanmu seharusnya aku. Orang gila itu tertawa. Tubuh dan kekuatannya adalah senjata terbaiknya. Dia melangkah di depan Longchen dan meninju ke arah tiga niat tertinggi Jiang Yunsuang seperti badai. Pada saat yang sama, Ryuko dan tiga ribu inkarnasi juga mengaktifkan niat tertinggi mereka dan menyerang lunatik. Namun, domain dewa Longchen muncul lagi dan menyelimuti Ryuko. Hal ini memaksa Ryuko dan tiga ribu inkarnasinya untuk mundur. Karena mereka tidak berani memasuki domain dewa. Begitu mereka memasuki domain dewa, tiga ribu inkarnasi tidak dapat diaktifkan lagi. Karena itu, pertarungan antara mereka berempat cukup aneh. Sambil menghindari orang yang bisa menahan mereka, mereka berusaha membunuh orang lain, terus-menerus maju-mundur. Untuk sesaat, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Namun di sisi lain medan perang, situasinya hanya sepihak. Leluhur iblis tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Kekuatan Longchen dan White Eye Wolf, meskipun mereka dapat menghancurkan salah satu lawan dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi sekarang lawannya adalah sembilan orang yang bekerja sama. Jumlah ultimate intendari yang terkuat jauh di atas mereka. Hal ini membuat mereka berdua merasa malu. Serigala bermata putih juga ingin mengaktifkan jiwa pertempurannya, tetapi lawan tidak memberinya kesempatan. Longchen sendiri tidak dapat menghentikan mereka bersembilan. Kalau saja White Eye Wolf tidak menguasai hukum kehidupan, yang memungkinkannya menyembuhkan luka-lukanya secara terus-menerus, mereka pasti sudah dikalahkan oleh sembilan orang ini. 4007. Desa Keluarga Shen Shen Dazuang dan Shen Xiaojia berlari kembali ke pintu masuk desa dan menoleh untuk melihat medan perang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka tidak dapat melihat pemandangan pertempuran, aura yang mengerikan membuat mereka gemetar tak terkendali. Apa yang sedang terjadi? Shen Mulin bertanya. Orang-orang lain di desa itu juga memperhatikan mereka berdua. Itu Sigilamo dan Longkin. Shen Dazuang berkata dengan penuh semangat. Apa? Penduduk desa itu sangat terkejut. Sebenarnya ada dua keberadaan yang menakutkan. Seseorang bertanya, lalu dengan siapa mereka bertarung? Mereka menyuruh kami untuk segera kembali ke desa, jadi kami tidak tahu dengan siapa mereka bertarung. Namun, Sigila berkata bahwa mereka melindungi desa keluarga Shen kami. Shen Dazuang mengerutkan kening. Dia tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Lindungi desa keluarga Shen kita. Ketika penduduk desa mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Memadamkan. Namun, pada saat ini, empat sosok muncul tanpa peringatan. Mereka adalah Li Feng, Old Poison, Kiao Sui, dan Li Zhongsheng. Siapa ini? Penduduk desa terkejut. Jangan gugup. Kami juga di sini untuk melindungi desa keluarga Shen Anda. Li Feng berkata tanpa menoleh, dan kemudian, dia dan dua orang lainnya melintasi kehampaan dan bergegas ke medan perang. Kemunculan mereka tentu saja disebabkan oleh si kecil penakut. Orang-orang di desa keluarga Shen tidak dapat melihat medan perang yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Namun, si pengecut kecil, Li Feng, dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat situasi si gila dan yang lainnya melalui gambar di kehampaan. Jadi, si pengecut kecil membiarkan Li Feng dan tiga orang lainnya pergi membantu. Dia tampaknya. Tiba-tiba, Shen Dazuang menatap punggung Li Feng dan gemetar karena kegembiraan. Dazuang, ada apa denganmu? Seorang wanita menatap Dazuang dengan prihatin. Shen Dazuang berteriak, Bibi, dia tampaknya adalah iblis kecil yang legendaris, Li Feng. Apa? Dia adalah setan kecil Li Feng, murid dari leluhur darah iblis agung. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Si gila Mo, Longkin, Li Feng, mereka semua muncul di desa keluarga Shen mereka, dan mereka semua ada di sini untuk melindungi mereka. Hal yang paling penting. Entah itu dua wanita yang mengaku sebagai istri dan saudara perempuan Gu Feng, atau kelompok Li Feng yang beranggotakan empat orang, mereka semua muncul begitu saja. Raja setan kecil. Meskipun dia sudah sangat jauh dari desa keluarga Chen, dengan kultifasi Li Feng saat ini, dia secara alami dapat dengan jelas mendengar diskusi penduduk desa. Hal ini membuatnya agak terkejut. Kapan dia mendapat julukan ini? Nama panggilan ini sangat cocok untukmu. Si racun tua mencibir. Li Feng tersenyum tak berdaya. Dia tidak bisa memperlakukan lelaki tua itu sebagai setan kecil hanya karena dia setan besar. Faktanya, dia sangat baik. Namun siapakah yang akan percaya itu? Tak seorang pun akan mempercayainya. Selama percakapan. Mereka berempat tiba di depan penghalang. Serigala bermata putih dan Longkin terluka parah lagi. Leluhur iblis telah dikirim ke benda suci spasial oleh Longkin. Jika leluhur iblis tetap tinggal di luar, dia hanya akan menjadi beban untuk mereka berdua. Adapun pertarungan antara Feng Xi dan tiga orang lainnya, sudah mencapai klimaksnya. Tubuh mereka dipenuhi luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Pedang Dewa Surgawi, buka penghalangnya. Li Feng mengamati medan perang dan tiba-tiba berteriak. Suara ini. Orang gila dan yang lainnya segera menoleh untuk melihat penghalang itu. Ketika mereka melihat kelompok Li Feng, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka benar-benar datang di waktu yang tepat. Namun wajah Ryuko dan yang lainnya berubah. Karena mereka semua pernah bertarung dengan Li Feng sebelumnya. Saat suara Li Feng jatuh, sebuah retakan muncul pada penghalang di depannya. Aura Li Feng melonjak keluar, menghalangi fluktuasi pertempuran yang melonjak. Kemudian, dia melangkah keluar dari penghalang. Li Zhongsheng dan dua lainnya mengikuti dari dekat. Ketika mereka berempat meninggalkan penghalang, retakan itu cepat sembuh. Apakah kau pikir tidak ada seorang pun di alam awan langitku? Suaranya bagaikan guntur, auranya membumbung tinggi ke angkasa. Mereka berempat menyerang sembilan keajaiban besar. Tiga tubuh boneka asli Li Feng muncul, dan niat pamungkasnya diaktifkan sepenuhnya. Li Zhongsheng dan dua lainnya juga melepaskan niat pamungkas mereka sendiri. Meskipun Li Feng hanya menguasai dua tujuan utama, hukum pembantaian dan hukum ruang waktu, dia memiliki tiga tubuh boneka sejati. Termasuk dirinya, jumlahnya empat orang. Li Zhongsheng dan dua orang lainnya juga menguasai dua niat pamungkas. Yang satu adalah niat pamungkas hukum tertinggi, dan yang lainnya adalah niat pamungkas hukum biasa. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan penambahan mereka berempat, kesulitan Serigala bermata putih dan Longkin segera berbalik. Balas dendam kalau kamu punya dendam. Serigala bermata putih meraung. Balas dendam kalau kamu punya dendam. Longkin juga meraung pelan. Mereka benar-benar memiliki pemahaman diam-diam. Tujuh niat utama menyerwa keluar, dan bersama Li Feng dan tiga orang lainnya, mereka menyerbu ke arah sembilan keajaiban besar. Brengsek! Jika kita terlambat selangkah, Raja Serigala bersayap emas dan Longkin pasti sudah mati. Sembilan keajaiban besar meraung. Pikiranmu naif, tapi kenyataan itu kejam. Sekarang, yang akan mati adalah kamu. Li Feng tertawa sinis. Puluhan niat pamungkas menghancurkan langit, dan menekan sembilan keajaiban besar. Sembilan keajaiban hebat tidak dapat menghalanginya meskipun mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ini karena jumlah makna mendalam tertinggi telah menunjukkan keunggulan yang menghancurkan. Ledakan! Ah! Disertai suara ledakan keras dan jeritan kesakitan, darah sembilan keajaiban besar itu berceceran di angkasa, dan akhirnya tubuh mereka hancur. Adegan ini membuat kedua orang Longzi berdebar-debar karena takut dan gentar juga. Sembilan keajaiban besar itu menahan Serigala bermata putih dan Longkin. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Sigila dan Longchen, apalagi sekarang. Sekarang, giliranmu. Li Feng menoleh untuk melihat Ryuko dan Li Feng, lalu tersenyum dingin dan segera menyerbu. Longkin, Li Zhongsheng, dan Li Feng juga mengikuti dari belakang. Tetapi Serigala bermata putih tidak bergerak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ryuko dan Li Feng. Matanya dipenuhi cahaya dingin yang mengejutkan. Ini sudah yang kedua kalinya. Namun terakhir kali, ketika mereka berdua pergi untuk membunuh leluhur iblis, mereka tahu cara menyembunyikannya. Namun kali ini, mereka kurang ajar. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa alam awan langit adalah tempat di mana mereka dapat bertindak kejam? Hari ini. Kalau saja mereka berdua tidak diberi pelajaran yang mendalam, mereka pasti akan menjadi semakin sombong di kemudian hari. Mengaum. Diiringi raungan binatang buas yang menggetarkan bumi, bayangan binatang buas berwarna emas muncul di langit. Lepaskan hukum-hukum nomologis mereka. Serigala bermata putih berkata dengan dingin. Di dunia ini, angin kencang tiba-tiba bertiup. Aliran energi tak berbentuk menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melonjak menuju longsi dan longsi. Tidak bagus. Berlari. Wajah Ryuko tiba-tiba berubah. Menurutmu kau mau ke mana? Li Feng dan yang lainnya bergegas mendekat dan mengepung keduanya. Kita tidak bisa membiarkan dia melucuti hukum nomologis kita. Langsung menghancurkan diri sendiri. Jiang Yun Suang meraung cemas. Ledakan. Aura yang merusak langsung keluar dari tubuh mereka. Namun. Bahkan saat menghadapi mereka berdua yang menghancurkan diri sendiri, Matman dan yang lainnya tidak mundur dan dengan gila-gilaan menyerbu maju. Mereka tentu saja tidak akan membunuh mereka. Mereka ingin menghancurkan Laut Ki keduanya sebelum mereka menghancurkan diri sendiri. Dengan cara ini, mereka dapat secara paksa menghentikan penghancuran diri keduanya. Desir. Tapi pada saat ini, sebuah lorong ruang waktu muncul di atas sekelompok orang itu. Dua sosok yang bersimbah darah berlari keluar dari dalam dengan keadaan menyedihkan. Ini. Melihat ini. Wajah orang gila dan yang lainnya berubah drastis. Karena kedua orang ini adalah Yun Ziyang dan Asura bertopeng. Ada apa dengan kalian? Li Feng bertanya. Namun Yun Ziyang tidak menjelaskannya. Ia menatap Ryuko dan Li Feng dan berteriak, jangan berhenti dan jangan buang waktu merampas kultivasi dan hukum nomologi mereka. Cepat bunuh mereka. Si gila dan Long Chen saling berpandangan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena Yun Ziyang mengatakannya dan terburu-buru, pasti ada alasannya. Ledakan. Sekelompok orang itu segera mengaktifkan misteri pamungkas mereka dan menyerang Ryuko dan Li Feng. Pada saat ini, sebuah lorong ruang waktu lain muncul di langit. Mengikuti dengan saksama. Didampingi aura yang menakutkan, seorang pria parubaya berjubah ungu berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan tubuhnya tegak seperti pohon pinus. Matanya sangat tajam dan ada helayan rambut putih di pelipisnya. Dia dipenuhi dengan perubahan hidup. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dia bagaikan seorang kaisar yang turun. Langit dan bumi bergetar saat itu. Sudah terlambat. Ketika Yun Ziyang dan Asura bertopeng melihat orang ini turun, wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka segera bergegas ke sisi serigala bermata putih. Siapa dia? Serigala bermata putih itu bingung. Aku tidak tahu, tapi dia sangat kuat. Yun Ziyang dan Li Feng menggelengkan kepala. Namun, pada saat berikutnya, teriakan kaget membuat mereka tahu identitas orang tersebut. Ayah! Itu suara Ryuko. Dia juga berhenti menghancurkan dirinya sendiri. Jiang Yun Suang juga terkejut. Ayah Ryuko, apakah ada yang perlu ditanyakan? Dia pasti putra dari Raja Kerajaan Suci, kakak laki-laki yang disebutkan oleh Putri Kerajaan Suci. Ketika Matman dan yang lainnya mendengar teriakan Ryuko, mereka juga terkejut. Putra Raja Kerajaan Ilahi benar-benar datang sendiri. Lebih-lebih lagi. Putri Kerajaan Ilahi telah lama mengatakan bahwa kakak laki-lakinya juga mengendalikan 3000 inkarnasi. Tentu saja. Pria parubaya itu melirik ke medan perang, dan inkarnasinya tiba-tiba muncul di kehampaan di belakangnya. Mereka berbaris dalam satu baris dan momentum mereka mencengangkan. Ledakan. Yang lebih mengerikan adalah 3000 inkarnasi ini sebenarnya mengaktifkan 6 misteri utama dari hukum terkuat. Itu benar. 6 hukum utama, tidak ada satupun yang merupakan hukum biasa. 3000 inkarnasi, 6 misteri pamungkas, totalnya 18.000 misteri pamungkas dari hukum terkuat. Pemandangan macam apa ini, sungguh mengejutkan. Jika kau berani membunuh anakku, aku akan membunuh mereka. Pria parubaya itu memandang matman dan yang lainnya dan berkata. Saat suaranya jatuh, 18.000 misteri utama dari hukum terkuat tiba-tiba menyerbu ke arah serigala bermata putih dan yang lainnya bagaikan air pasang. Sebelum mereka sempat mendekat, kekuatan suci yang mengerikan dan menakutkan itu telah menghancurkan jiwa pertempuran serigala bermata putih. Sigila dan yang lain saling berpandangan dan hanya bisa berhenti. Melihat ini, Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan 18.000 misteri pamungkas juga berhenti. Akan tetapi, auranya telah terkunci erat pada serigala bermata putih dan yang lainnya, menyebabkan serigala bermata putih dan yang lainnya berkeringat dingin. Haha. Melanjutkan. Bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kau tidak berani bergerak? Aku berdiri di sini, ayo. Dan Raja Serigala bersayap emas, bukankah kau ingin mencabut hukum-hukumku? Aku mohon padamu, cepatlah cabut nyawaku. Ryuko langsung berteriak dan tertawa liar. Sigila dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan diam-diam mundur ke sisi serigala bermata putih dan yang lainnya. Lihatlah dirimu, kalian seperti anjing liar. Ryuko mencibir. Terlalu sombong. Wajah si racun tua penuh dengan kebencian. Tidak ada cara lain, penyokong kita ada di sini, bagaimana mungkin kita tidak sombong? Lagi pula, bahkan jika kita membunuh mereka, tidak ada gunanya. Sebentar lagi, mereka akan kembali untuk menyakiti alam awan langit, kecuali kita merampas semua kultivasi mereka atau menghancurkan jiwa ilahi yang mereka tinggalkan di kerajaan ilahi. Longchen menghela nafas dalam-dalam, melirik Ryuko, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan bertingkah seperti badut, itu jelek. 4008. Aku badut. Ketika Ryuko mendengar ini, dia menjadi sangat marah. 3000 inkarnasi muncul di belakangnya, dan misteri-misteri pamungkas membumbung tinggi ke langit, memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Wajah semua orang tiba-tiba tenggelam. Baik ayah maupun anak memiliki 3000 inkarnasi. Bagaimana mereka bisa bermain? Mereka tidak bisa membiarkan Longchen berurusan dengan ayah dan anak itu sendirian. Tak peduli seberapa menantangnya domen dewa, tetap saja ada batasnya. Pria parubaya itu menatap Ryuko dan berkata dengan ringan, mereka benar. Jangan lakukan hal seperti itu lagi. Itu tidak pantas bagi klan naga ilahi emas ungu. Tapi ayah, mereka. Ryuko tampak kesal. Bagaimana mungkin dia ditegur di depan orang luar? Yunziang, surah, apa yang terjadi? Frenzi bertanya melalui telepati. Ketika saya mendengar berita itu di sini, saya juga berencana untuk datang dan membantu, tetapi tiba-tiba saya berpikir bahwa masalah ini mungkin akan membuat generasi tua kerajaan ilahi khawatir. Jadi aku menghubungi kakak senior dan memintanya untuk menemaniku menjaga area inti dan menghentikan generasi tua kerajaan ilahi. Tapi aku tidak menyangka orang ini akan datang. Aku belum pernah melihat misteri utama dari enam hukum terkuat. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Saat itu, dia bahkan belum mengaktifkan 3000 inkarnasi, jadi kakak senior dan aku segera datang untuk memberi tahu Anda. Saya meminta Anda untuk segera menyingkirkan Ryuko dan Jiang Yunsuang karena saya khawatir dengan situasi ini. Yunziang berkata diam-diam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Longkin bertanya diam-diam. Sekarang kita hanya bisa menunda. Dan tidak seorang pun di antara kita yang tahu apakah orang-orang dari kerajaan ilahi akan datang ke alam awan langit nanti. Longchen berkata diam-diam. Dia menatap pria parubaya itu dan menangkupkan kedua tangannya. Bolehkah aku tahu nama senior? Tuan Surgawiji. Kata pria parubaya itu. Tuan Surgawiji. Longchen bergumam dan mengerutkan kening. Senior, kita selalu sepakat bahwa generasi yang lebih tua tidak akan ikut campur. Bahkan ayahmu, raja kerajaan ilahi, membuat sumpah darah. Sekarang kau melakukan ini. Aku benar-benar tidak tahu apa maksudmu. Saya tidak mengingkari perjanjian ini. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa ayahku secara pribadi mengundang Kinfei Yang untuk bergabung dengan kerajaan ilahi kita. Tetapi dia tidak setuju. Kata Dewa Langit Ji dengan dingin. Kami tahu tentang ini. Longchen menganggup dan berkata, tapi undangan ini memang agak berlebihan bagi Kinfei Yang. Kami tidak memaksamu, kan? Namun, karena tidak dapat digunakan oleh kerajaan ilahi, tentu saja tidak dapat dibiarkan hidup di dunia ini. Kata Dewa Surgawiji. Serigala bermata putih mencibir. Kau bicara begitu lama karena kau takut Kinzee kecil akan mampu memahami makna hakiki hukum hidup dan mati dan mengancam kerajaan ilahi. Dewa Langit Ji melirik Serigala bermata putih sebelum menatap langit di atas desa keluarga Sen. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, prestasinya hari ini sebagian besar berkat ras naga ilahi emas ungu. Apa? Mendengar ini? Wajah Serigala bermata putih langsung menjadi kusam. Prestasi Little Kinzee hari ini sepenuhnya karena usahanya sendiri. Apa hubungannya dengan klan naga emas ungu? Kamu benar-benar tahu cara menyanjung diri sendiri. Dewa Langit Ji menatap wajah Serigala bermata putih yang tidak yakin dan berkata dengan ringan, jika dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan ras naga ilahi emas ungu, dan jika dia tidak memiliki teknik rahasia 3000 penjelmaan ras naga ilahi emas ungu, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Bagaimana dia bisa memiliki bakat seperti itu? Ya, kamu sudah tua, apapun yang kamu katakan itu benar. Serigala bermata putih mengangguk sambil menyeringai. Namun, makna dibalik kata-katanya cukup jelas. Semua orang yang hadir dapat memahaminya. Kau seorang yang lebih tua, tetapi kau datang ke sini untuk menindas kami yang lebih muda. Apa kau punya rasa malu? Apa gunanya tipu daya kekanak-kanakan seperti bicara omong kosong? Dewa Langit Ji menatap Serigala bermata putih dengan tatapan mengejek. Melihat perilakumu yang tidak tahu malu, itu memang tidak terlalu menarik. Serigala bermata putih membalas. Kau sedang mencari kematian. Ryuko menjadi marah. Beraninya dia mempermalukan ayahnya sendiri. 6.000 misteri pamungkas di atas 3.000 inkarnasi langsung menghancurkan kehampaan dan bumi dan menyerang Serigala bermata putih. Longchen melangkah maju. Domain Dewa menyelimuti area ini. Ketika 6.000 misteri pamungkas memasuki Domain Dewa, mereka segera mulai menghilang perlahan. Ini adalah wilayah Dewa. Dewa Langit Ji mengamati Domain Dewa. Ada sedikit keterkejutan yang tersembunyi di balik ekspresinya yang tenang. Itu memang musuh Bebu Yutan 3.000 inkarnasi. Segera. 6.000 misteri utama semuanya sirna, tak meninggalkan jejak. Melihat ini, Ryuko menatap Longchen seolah ingin memakannya. Anda seharusnya merasa beruntung. Jika jiwa ilahimu tidak berada di kerajaan ilahi, engkau akan menjadi jiwa yang mati di tanganku. Longchen menatap Ryuko dengan acuh tak acuh. Ryuko langsung merasa malu dan marah. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, mengeluarkan suara berderak. Namun, Longchen mengabaikannya dan menatap Dewa Langit Ji. Jadi, kau akan melakukannya. Itu benar. Dewa Surgawi Ji mengangguk. Hati Longchen mencelos. Apakah kamu tidak takut ayahmu akan dibunuh oleh Sumpah Darah? Sumpah Darah. Dewa Langit Ji bergumam dan menatap Longchen dengan sedikit ejekan di matanya. Apakah kamu tahu mengapa ayahku tidak datang sendiri? Apa maksudmu? Longchen terkejut. Kelopak mata Frenzy dan yang lainnya juga berkedut. Mereka merasakan firasat buruk di hati mereka. Sumpah Darah memang mengerikan. Bahkan senjata ilahi berdaulat pun tidak dapat menahannya. Tetapi. Berbicara tentang ini. Dewa Langit Ji mencibir dan melanjutkan, Kekuatan Kerajaan Ilahi bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melawan Sumpah Darah, tetapi ada yang bisa. Apa? Ketika Longchen dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka langsung bergetar. Ada seseorang di Kerajaan Ilahi yang dapat menolak Sumpah Darah. Frenzy tiba-tiba teringat sesuatu dan diam-diam bertanya-tanya, Mungkinkah itu penguasa Kerajaan Ilahi? Naga es dan binatang kecil berkata bahwa Kerajaan Ilahi adalah dunia yang merdeka. Ada eksistensi yang lebih kuat di balik Sang Raja. Keberadaan ini adalah penguasa Kerajaan Ilahi, yang setara dengan posisi Kinfei yang di dunia kura-kura hitam. Jika penguasa ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Sumpah Darah, maka kali ini Kinfei yang takut. Longchen tidak dapat menahan diri untuk menoleh dan melihat ke langit di atas desa keluarga Sen. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Meskipun Longchen tidak menyelesaikan kata-katanya, Frenzy dan yang lainnya tahu apa yang akan dia katakan. Jika Sumpah Darah Raja benar-benar dilanggar dengan paksa, maka Kerajaan Ilahi pasti akan berusaha sekuat tenaga mencegah Kinfei yang terlahir kembali. Dengan kata lain, mereka akan menghadapi pertempuran yang lebih sulit. Kaisar Bulu, Suezu, Kakak, bisakah kalian mendengarku? Segera evakuasi makhluk-makhluk di benua barat. Tiba-tiba, Frenzy mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya seperti bel yang bergema ke segala arah. Di kejauhan, Kaisar Bulu, Kaisar Bulu, dan kelinci kecil masing-masing berdiri di puncak gunung raksasa dan menutup fluktuasi pertempuran. Sebab jika mereka tidak menutup fluktuasi di sini, dengan kekuatan Frenzy dan yang lainnya, lebih dari separuh benua barat akan hancur. Dan sekarang, mendengar raungan Frenzy, wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Apakah dia akan mengubah benua barat menjadi medan perang? Tampaknya pertempuran ini telah melampaui harapan mereka. Tanpa ragu-ragu, ketiganya segera memerintahkan para penyendiri tua dari berbagai ras untuk datang ke benua barat untuk membantu. Pada saat yang sama, Longchen dan yang lainnya mendengar auman Frenzy dan melihat tekadnya. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan segera bersiap untuk bertarung sampai mati. Dewa Surgawiji melihat semua ini. Dulu, saat dia mendengar ayahnya memuji anak muda di alam awan langit, dia tidak terlalu memperdulikannya. Tetapi sekarang, tampaknya mereka semua memiliki bakat yang langka. Bahkan saat menghadapi kematian, mereka tidak takut. Betapa baiknya jika anak-anak muda ini berasal dari kerajaan ilahi. Dengan semangat tak kenal takut seperti ini, mereka pasti akan menjadi penguasa dunia ini di masa mendatang. Tapi sayangnya, mereka lahir di alam awan langit dan menjadi ancaman bagi kerajaan ilahi. Karena mereka merupakan ancaman, mereka tentu saja harus dihapus. Terutama Longchen, Frenzy, White Eye Wolf, dan Qin Fei Yang. Mereka sama sekali tidak boleh dibiarkan terus tumbuh. Tiba-tiba, 18 ribu kedalaman hukum utama yang melayang di udara di hadapan mereka meletus dengan kekuatan ilahi penghancur dunia dan menyerang kelompok si gila. Saya harap belum terlambat untuk mengungsi. Longchen berbisik. Momen berikutnya. Niat bertarung yang mengerikan meletus dari tubuhnya saat domen dewanya menyelimuti area itu. Mengaum. Serigala bermata putih mengaktifkan jiwa pertempurannya. Frenzy mengaktifkan mata darahnya. Mereka tidak berani menahan diri sama sekali. Hem. Dewa Langit Ji merasakan tubuhnya membatu. Kekuatan hukum melonjak keluar dan bertabrakan dengan kekuatan mata darah Frenzy dan jiwa pertempuran Serigala Bermata Putih. Enam hukum utama yang telah mencapai tingkat tertinggi. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya hukum-hukum itu. Mata darah tidak dapat membuatnya membatu. Jiwa pertempuran Serigala Bermata Putih tidak dapat menghilangkan kultifasi Dewa Langit Ji. Kalian benar-benar melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Kamu benar-benar ingin bersaing dengan ayah. Ryuko mencibir. Ledakan. Delapan belas ribu misteri tertinggi, disertai ledakan yang mengguncang bumi, menghantam Domain Ilahi. Domain Ilahi segera mulai terdistorsi, dan retakan mulai muncul. Fluktuasi yang mengerikan membuat darah Frenzy dan yang lainnya mendidih. Sebagai pemilik Domain Dewa, Long Chen menderita cedera fatal. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat. Namun dia tidak mundur, matanya penuh dengan tekad. Meskipun Domain Dewa yang terdistorsi masih hancur, kecepatan hancurnya telah melambat. Kakak, kamu bisa melakukannya. Long Qin bertanya. Percayalah, saya pasti bisa melakukannya. Long Chen melangkah maju dan menyerang Dewa Surgawi Ji. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Long Qin meraung kaget dan marah. Namun, Long Chen menutup telinga dan melangkah maju. Tepat saat dia akan ditenggelamkan oleh 18 ribu hukum pamungkas, Domain Dewa menyelimuti Dewa Langit Ji. Dalam sekejap, Domain Dewa memperlihatkan kekuatan ilahi yang menantang surga. Tiga ribu klon Dewa Langit Ji langsung lenyap dalam kehampaan. Hal ini dikarenakan kemampuan Domain Dewa adalah meniadakan seni ilahi. Oleh karena itu, selama Dewa Langit Ji diselimuti oleh Domain Dewa, tiga ribu klon itu secara alami akan dibatalkan. Dan saat tiga ribu klon menghilang, 18 ribu hukum pamungkas juga menghilang di depan Long Chen dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini membuat Long Qin, Frenzy, dan yang lainnya berkeringat dingin. Jika mereka selangkah lebih lambat, Long Chen pasti akan tenggelam oleh 18 ribu hukum pamungkas. Pada saat itu, bahkan seorang Dewa pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Sungguh tindakan yang berisiko. Immortal God of War akan terus diperbarui di Hand Fighting Bar. Tidak ada iklan di situs web. Harap tandai dan rekomendasikan Hand Fighting Bar. 4009. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Long Chen berteriak. Frenzy dan yang lainnya gemetar saat mereka mengaktifkan niat utama mereka dan menyerang Dewa Surgawiji. Dewa Surgawiji mengerutkan kening. Dia mengaktifkan tiga ribu klon lagi, tetapi dia tidak dapat mengaktifkannya. Dia mencoba mengaktifkan kembali niat utamanya, tetapi dia juga tidak bisa mengaktifkannya. Wilayah Dewa ini memang mengerikan. Bisik Dewa Langit Ji. Diselimuti oleh domain Dewa ini, tidak peduli seberapa hebat tekniknya atau seberapa kuat hukumnya, semuanya tidak ada artinya. Jika orang lain, mereka hanya akan mati setelah memasuki domain Dewa. Karena mereka tidak bisa menggunakan cara apapun. Tapi bagaimana bisa begitu mudah membunuhnya? Dia mundur selangkah. Terlebih lagi, ia mengaktifkan the moment of time dan kecepatannya sangat cepat. Itu benar. Dia ingin meninggalkan domain Dewa. Asal dia meninggalkan domain Dewa, semua masalahnya akan terpecahkan. Mungkin, dia telah meremehkan Long Chen. Karena menurutnya, Long Chen hanyalah seorang junior. Dan dia telah menguasai enam niat utama, jadi wajar saja dia sedikit sombong. Dia mungkin tidak menganggap Long Chen sebagai lawan, jadi tentu saja dia tidak peduli padanya. Tetapi dia tidak tahu. Kalau dia benar-benar berpikir begitu, maka dia telah melakukan kesalahan fatal. Meskipun Long Chen masih junior dan tujuan utamanya tidak sebaik miliknya, kesadaran bertarung dan kemampuan Long Chen lebih kuat dibandingkan generasi yang lebih tua. Dia akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk menjebak Dewa Langit Ji di wilayah Dewa. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Dewa Langit Ji pergi begitu saja? Dia melangkah maju dan juga menggunakan The Moment of Time, tetapi kecepatannya tidak lebih lambat dari Heavenly Lord Ji. Tidak peduli seberapa mundurnya Dewa Langit Ji, dia masih berada di dalam domain dewa. Niat utama serigala bermata putih dan yang lainnya telah mencapai Dewa Surgawi Ji. Sepertinya aku agak ceroboh. Bisik Dewa Langit Ji. Menghadapi sekelompok anak muda ini, ia harus memperlakukan mereka seperti ia menghadapi para ahli yang tingkatnya sama. Ledakan. Niat Pamungkas membombardir, dan tubuh Dewa Langit Ji terkoyak. Darah naga mewarnai langit menjadi merah. Ayah. Paman. Di luar domain dewa, ekspresi Ryuko dan Jiang Yun Suang berubah. Ledakan. Tanpa ragu, Jiang Yun Suang melepaskan kekuatan jejak ras dewa miliknya. Apa yang kamu inginkan? Orang gila itu meraung, dan kekuatan asal mula segala kejahatan melonjak keluar seperti gelombang berdarah. Sebelum Jiang Yun Suang bahkan bisa mendekati domain dewa, dia terlempar oleh kekuatan asal mula segala kejahatan. Gila. Jiang Yun Suang sangat marah. Begitu dia mengaktifkan mata kehidupannya, luka-lukanya mulai sembuh. Sebelumnya, dia mampu menahan matman berkat mata kehidupan ini. Meskipun Eye of Life belum berevolusi, Eye of Life berbeda dari Fighting Souls terkuat lainnya. Eye of Life digunakan untuk menyembuhkan luka. Meskipun tidak se-efektif Eye of Life yang lengkap, ia masih memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Jangan panggil aku ayah. Orang gila itu mendengus dan menatap ke arah tempat di mana Sang Maha Mendalam berada. Menghadapi serangan seperti itu, dia seharusnya mati. Meskipun ada kemungkinan bahwa Dewa Surgawiji telah meninggalkan jiwa ilahinya di kerajaan ilahi, selama dia dapat membunuh Dewa Surgawiji, dia dapat menyelesaikan krisis saat ini untuk sementara. Ledakan. Namun, tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Suara mendesing. Sebelum Matman dan yang lain bisa bereaksi, sebuah sosok melintas dari domain dewa. Oh tidak. Ekspresi Long Chen berubah. Bukan saja Dewa Langit Ji tidak mati, dia bahkan tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Apa yang telah terjadi? Melihat Dewa Surgawiji yang sudah berdiri di luar domain dewa, Matman dan yang lainnya merasa bingung. Benarkah dia tidak terluka? Lelucon macam apa ini? Apakah dia mengira bahwa ultimate profound mereka palsu? Namun kebenaran ada di depan mereka. Dewa Surgawiji berdiri di luar, dan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Lihatlah gelabelanya. Tiba-tiba, pupil mata serigala bermata putih mengecil. Semua orang segera menatap ke arah alis Dewa Langit Ji dan melihat ada tanda naga suci berwarna ungu emas di sana. Kelihatannya familiar. Sepertinya, si gila bergumam dan tiba-tiba menatap Ryuko. Itu benar. Terakhir kali di negeri para dewa terkubur, saat dia bertarung dengan Ryuko, dia juga melihat tanda serupa di gelabelanya. Pada waktu itu, ketika Ryuko terluka parah, ia mengaktifkan tanda ini dan mengeluarkan energi kehidupan yang mengerikan, yang seketika menyembuhkan luka-lukanya. Itu benar. Persis sama. Li Feng juga mengangguk. Dia pun hadir pada saat itu dan sangat terkejut. Namun, sebelumnya mereka semua mengira bahwa ini adalah cara pribadi Ryuko. Misalnya, Madman's All Evil Mark hanya ada satu di dunia. Namun mereka tidak pernah menyangka kalau Dewa Langit Ji juga mempunyai tanda ini. Sepertinya itu sama dengan tanda ras dewa. Semua anggota klan Naga Ilahi Ungu Emas memiliki tanda ini. Ledakan. Tiba-tiba. Gelombang kekuatan yang mengerikan meletus, membangunkan Longchen dan yang lainnya. Mereka segera mendonga dan melihat bahwa Dewa Langit Ji sekali lagi mengaktifkan 3.000 avatarnya. 18.000 profaun tertinggi dari profaun tertinggi dari profaun tertinggi menyerbu menuju domen dewa bagaikan aliran air deras. Pada saat yang sama. Dengan bantuan mata kehidupan, luka-luka Jiang Yunsuang sebagian besar telah sembuh. Dia dan Ryuko saling berpandangan dan menyerbu ke arah penghalang pada saat yang sama. Tidak bagus. Kalian pergi dan hentikan dia. Longchen berteriak. Bagaimana? Aku bisa menghentikan Jiang Yunsuang, tetapi aku tidak bisa menghentikan 3.000 avatar Ryuko. Orang gila itu meraung. Kita harus menghentikannya meskipun kita tidak bisa. Harapan alam awan langit sepenuhnya ada pada Kinfei yang tidak ada yang bisa terjadi padanya. Longchen berteriak dengan marah. Si gila menggertakkan giginya dan berbalik menatap serigala bermata putih serta yang lain, sambil meraung, ayo pergi. Kecuali Longchen, semua orang segera bergegas keluar dari domen dewa dan menyerang Ryuko dan Jiang Yunsuang. Ledakan. Saat mereka meninggalkan domen dewa, 18.000 ultimate profound dari ultimate profound meledak ke domen dewa. Domen dewa terpelintir lagi dan retakan terus muncul. Tidak. Ini telah melampaui batas domen dewa. Dan, dibandingkan sebelumnya, tampaknya ada sedikit keinginan. Tapi ini bukan kehendak dewa langit Ji, sepertinya. Longchen tiba-tiba menatap ke langit dan berseru, kehendak langit dan bumi. Itu benar. Ini adalah keinginan langit dan bumi. Itu juga bisa disebut kehendak dao surgawi. Dewa surgawi Ji mengangguk. Kehendak dao surgawi. Mata Longchen bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua makhluk hidup di dunia, tidak peduli siapa mereka, selama mereka menguasai hukum tertinggi dari enam hukum tertinggi, mereka akan diberkati oleh langit dan bumi dan akan turun kepada mereka. Selama kamu menyatu dengan kemauan ini, kekuatan kemauan mendalam tertinggi akan berlipat ganda. Dengan kata lain. 18.000 ultimate milikku telah melampaui kekuatan ultimate itu sendiri. Anda juga dapat memahaminya dengan cara ini. 18.000 ultimate profound ini telah diberkati oleh sumber segala kejahatan atau tanda ras dewa. Tapi bagimu, ini masih terlalu jauh. Tentu saja, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyatu dengan kehendak dao surgawi karena kamu akan mati sekarang. Dewa surgawi Ji menggelengkan kepalanya. Begitu dia selesai bicara, sebuah keinginan yang mengerikan meledak. Longchen tiba-tiba merasa seolah-olah dia berdiri di bawah kaki dao surgawi dan sekecil semut. Saat kehendak dao surgawi meletus sepenuhnya, 18.000 ultimate profound juga meletus dengan kekuatan ilahi yang bahkan lebih mengerikan, menghancurkan domain dewa di tempat. Ia bagaikan pohon yang layu, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Engah. Longchen memuntahkan setegup darah dan terbang keluar seperti meteorit. Aura 18.000 ultimate profound meraung dan langsung mengubah Longchen menjadi pria berdarah. Bagaimana ini mungkin? Serigala bermata putih dan yang lainnya mendengar keributan itu dan menoleh. Mereka langsung terkejut. Saudara laki-laki. Longchen segera terbang menuju Longchen. Jangan datang. Jangan pedulikan Qin Fei yang lagi. Larilah sekarang. Longchen berteriak. 18.000 ultimate profound dari hukum tertinggi. Bahkan berisi kehendak dao surgawi. Seperti yang dikatakan Dewa Surgawi Ji, kekuatan dari ultimate profound ini setara dengan origin of all evil milik lunatic dan tanda dewa milik Jiang Yun Suang. Ini sudah jauh melampaui batas mereka. Jika mereka tidak lari, mereka akan mati. Karena itu, daripada mati di sini, lebih baik melarikan diri. Setidaknya masih ada harapan di masa depan. Namun, Longchen tidak lari. Air mata mengalir dari matanya. Jika mereka mati, mereka akan mati bersama-sama. Lunatic dan yang lainnya terdiam beberapa saat, lalu tersenyum satu sama lain dan terus menyerang Ryuko dan Jiang Yun Suang. Iya. Mereka tidak memilih untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka mati, mereka akan berjuang sampai akhir. Sekelompok orang kecil ini, semakin aku melihat mereka, semakin aku mengagumi mereka. Namun sayangnya mereka bukan dari kerajaan ilahi. Dewa Langit Ji menggelengkan kepalanya dan mendesah. Wajahnya penuh penyesalan. Suara mendesing. Longkin mendarat di depan Longchen. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bilang padamu untuk pergi, kau tidak mendengarku. Longchen berteriak dengan marah. Saya tidak pergi. Longkin menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di depan Longchen dan menghadapi 18 ribu ultimate profound tanpa rasa takut. Longchen melambaikan tangannya dan Pedang Dewa Langit muncul. Kemudian, dia mendorong Longkin dan berteriak, Pedang Dewa Langit, bawa dia dan orang gila itu dan segera kabur. Meskipun Pedang Dewa Surgawi merupakan senjata berdaulat tingkat menengah, ia tidak memiliki kekuatan untuk menahan begitu banyak kekuatan mendalam tertinggi. Belum lagi bahwa ultimate profound ini berisi kehendak dao surgawi. Tetapi, Pedang Dewa Surgawi tidak pergi. Kau tidak mau mendengarkan aku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku mohon, cepat pergi. Longchen meraung. Dewa Naga memintaku untuk melindungimu. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Jadi, lebih baik aku mati bersamamu. Kata Pedang Dewa Surgawi. Longchen menatap Pedang Dewa Surgawi dan Longkin tanpa daya, lalu berbalik untuk melihat orang gila dan yang lainnya. Kelompok orang ini juga berdiri di depan penghalang. Menghadapi 6 ribu ultimate profound milik Ryuko, mereka tidak mundur selangkahpun. Saya sangat beruntung mengenalmu. Jika ada kehidupan setelah mati, jangan lagi kita bermusuhan. Longchen tersenyum. Sepertinya kita bukan musuh sekarang. Serigala bermata putih menyeringai. Lunatik menyeringai. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bisakah kita melupakan dendam kita sebelumnya? Apakah kamu meminta maaf padaku? Longchen bertanya sambil tersenyum. Kamu sudah menjadi orang yang akan mati. Wajah siapa yang tidak bisa kamu taruh? Ya, aku mohon padamu. Si gila mengangguk. Haha. Baiklah, mulai sekarang dendam kita dihapuskan. Di kehidupan selanjutnya, kita akan bertarung berdampingan lagi. Longchen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia mengaktifkan ultimate profound miliknya dan menyerang ke arah 18 ribu ultimate profound. Pedang Dewa Surgawi dan Longkin mengikuti dari belakang. Mari kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Si gila, serigala bermata putih, Li Feng, Asura bertopeng, Yun Xiang, dan Li Zhongsheng saling memandang. Mereka juga tertawa dan menyerang ke arah 6 ribu ultimate profound milik Ryuko. 4.010. Alam Kura-Kura Hitam. Dipimpin oleh Little Wim, Huo Wu dan yang lainnya menatap pemandangan di langit dengan kesedihan di mata mereka. Di dalam menara setan darah. Putri Duyung dan Teratai Api berdiri berdampingan, berpegangan tangan satu sama lain saat mereka melihat pemandangan di luar dan menangis dalam diam. Namun pada saat yang sama. Ada senyum di mata mereka yang berkaca-kaca. Jika ilmuwan gila meninggal, menara setan darah tidak akan mampu bertahan. Jika menara iblis darah tidak bisa bertahan, mereka juga akan mati. Tetapi bisa berjalan sampai hari ini, bisa mati bersama-sama dengan semua orang, sebenarnya adalah hal yang membahagiakan. Suara mendesing. Ledakan. Pada saat ini, angin menderu di langit dan awan gelap bergulung-gulung. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di awan gelap, lalu hujan pun turun dengan deras. Seolah-olah langit pun ikut menangis. Akan tetapi, tak seorang pun menyadari bahwa pada saat itu, ada seekor ular piton salju yang terbang menembus awan gelap, menuju langsung ke medan perang. Seorang pemuda berpakaian hitam berbaring di punggung ular piton salju dengan ekor rubah hijau di mulutnya. Matanya setengah terbuka dan dia tampak sangat lelah. Dalam sekejap mata, di medan perang di bawah, puluhan ribu ultimate menutupi langit dan kekuatan mengerikan mengguncang seluruh benua barat. Makhluk-makhluk yang mundur merasakan energi ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat ke arah desa keluarga Sen. Apa yang sedang kamu lihat? Ayo pergi! Barang antik penyendiri dari berbagai ras berteriak. Kultivasi mereka jauh lebih kuat, sehingga mereka merasakannya lebih jelas. Sekalipun mereka berada beberapa miliar mil jauhnya, mereka masih dapat merasakan bahaya yang mengerikan. Jadi, pertempuran di desa keluarga Sen sangat sengit. Gemuruh. Di langit. Gunturnya bahkan lebih keras. Long Chen dan serigala bermata putih hampir tenggelam oleh puluhan ribu ultimate. Namun, Dewa Surgawi Ji tampaknya merasakan sesuatu dan mengangkat alisnya untuk melihat ke dalam. Dia melihat seorang pemuda berpakaian hitam dan compang kemping turun dari langit dan mendarat di depan pedang Dewa Surgawi dan saudara kandung Long Chen. Itu kamu! Long Chen melihat ke belakang pemuda itu dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi! Pemuda itu tidak menoleh ke belakang. Energi mengerikan meluncur keluar dan pedang Dewa Surgawi dan saudara-saudara Long Chen segera terbang menuju si gila dan yang lainnya. Adapun ular piton salju, ia sudah menghilang. Jelas, dia telah memintanya untuk mengirimkan benda suci spasial. Jika kalian bekerja sama, kalian seharusnya bisa mengurus Ryuko dan Jiang Yun Suang. Pemuda itu menguap berulang kali. Bahkan saat berbicara, dia tampak lelah dan tak berdaya. Namun, begitu dia selesai berbicara, sebuah pemandangan yang membuat semua orang tercengang muncul. Beberapa sosok tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu. Orang-orang yang muncul entah dari mana itu sebenarnya tampak sama persis dengan pemuda itu. Bukankah ini tiga ribu klon? Tiga ribu penjelmaan adalah seni terlarang dari klan naga ilahi ungu emas. Bagaimana orang ini bisa memilikinya? Tapi apa ini? Ada pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. Dengan jentikan jari pemuda itu, satu demi satu kedalaman tertinggi muncul. Itu adalah kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Mata Dewa Langit Ji bergetar. Dia tidak hanya mengendalikan tiga ribu inkarnasi, tetapi dia juga memiliki kedalaman tertinggi dari enam hukum alam tertinggi. Raut wajah pemuda itu masih lesu, seolah belum bisa bangun dari tidurnya. Tiba-tiba, terdengar bunyi jentikan jari lagi. Ledakan. Suatu kekuatan mengerikan meletus seperti gunung berapi. Kehendak Dao Surgawi. Benar sekali. Itulah kehendak Dao Surgawi. Dengan dukungan kehendak Dao Surgawi, kekuatan kedalaman tertinggi langsung melonjak. Tiga ribu inkarnasi, kedalaman tertinggi dari enam hukum alam tertinggi, kehendak Dao Surgawi. Kekuatan dan cara yang ditunjukkan pemuda itu sama sekali tidak kalah dengan milik Dewa Langit Ji. Ria yang mengerikan. Longchen berbisik dan menoleh ke Pedang Dewa Surgawi. Bawa kami untuk mendukungnya. Pihak lain telah melanggar perjanjian, jadi mereka tentu saja tidak perlu mematuhinya. Pedang Dewa Surgawi yang terbangun sepenuhnya beberapa kali lebih cepat daripada momen waktu. Ia menyapu Longchen dan Longkin dan langsung mendarat di samping lunatik dan yang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ryuko meraung dengan enggan. Semua profanditas tertinggi dengan ganas menyerang lunatik dan yang lainnya. Tapi pada saat yang sama, dia berbalik, menarik Jiang Yun Suang, dan terbang ke langit. Di sisi lain, pemuda itu dan Dewa Langit Ji sudah berselisih. Semua kedalaman tertinggi terus bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang merusak. Siapa kamu? Dewa Langit Ji sangat marah. Belum lagi tiga ribu inkarnasi dan enam kedalaman tertinggi, bagaimana keberadaan seperti itu bisa muncul di tempat seperti alam awan langit. Pemuda itu terus menguap dan berkata dengan lesu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Mendengar ini, Dewa Langit Ji sangat marah hingga ia hampir memuntahkan setegup darah. Putra Raja, penguasa dunia, benar-benar mengatakan bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Pada saat yang sama. Dengan dukungan Longchen, Longkin, dan Pedang Dewa Surgawi, Lunatik dan yang lainnya lolos dari kematian. Namun, krisis belum berakhir. Karena pertarungan antara pemuda itu dengan Dewa Langit Ji sudah cukup mengancam penghalang yang dibangun oleh Pedang Malaikat. Penghalang itu jangan sampai ditembus. Jangan sampai terjadi apa-apa pada desa keluarga Sen. Suara mendesing. Kelompok itu tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Mereka berbalik dan bergegas ke depan penghalang. Kekuatan hukum melonjak keluar dan berubah menjadi penghalang besar. Dentang. Serigala bermata putih, Yun Ziang, Li Zhongsheng, Kiao Sui, dan racun tua saling memandang dan melambaikan tangan mereka. Senjata berdaulat muncul satu demi satu. Langsung. Di bawah pimpinan Pedang Dewa Surgawi, senjata berdaulat ini membubung ke langit dan mendarat di samping Pedang Malaikat, mendirikan beberapa penghalang lagi. Pada saat ini, desa keluarga Sen dapat dikatakan dilindungi oleh tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Pada saat ini, Serigala bermata putih mengaktifkan hukum kehidupan untuk membantu semua orang menyembuhkan luka mereka. Orang ini terlalu kuat. Orang bila itu menatap pemuda yang tidak lebih lemah dari Dewa Langit Ji dengan tatapan terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka dia begitu kuat. Long Chen mengangguk. Di sini, tidak hanya Lunatic dan White Eye Wolf, Long Chen dan saudara perempuannya juga sangat akrab dengan pemuda itu. Ini karena pemuda itu telah menunjukkan kekuatan besar di dunia kuno. Namun, meskipun mereka dapat melihat bahwa pemuda itu luar biasa, mereka tidak pernah menduga dia memiliki kemampuan yang menantang surga. Karena dia begitu kuat, mengapa dia tidak bergerak setelah kerajaan ilahi turun? Li Zhongsheng bingung. Orang ini tidak ada di pihak kita. Si gila menggelengkan kepalanya. Tidak bersama kami. Li Zhongsheng terkejut. Dalam. Meskipun kita sudah mengenalnya di dunia kuno, tidak seorang pun mengetahui asal-usul dan identitasnya. Dia seperti misteri. Yang terpenting adalah setiap kali dia bergerak, gerakannya akan melampaui imajinasi semua orang. Kata orang gila. Begitu misterius. Li Zhongsheng, Old Poison, dan Kiaosue saling berpandangan. Orang ini tidak mungkin ada di sini untuk bermain, kan? Siapa dia? Mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Di kejauhan. Wajah Ryuko dan Jiang Yunsuang juga penuh dengan keterkejutan. Setelah datang ke alam awan langit selama bertahun-tahun, mereka telah menyelidiki pusat kekuatan terkenal di alam awan langit, tetapi tidak ada informasi tentang orang ini. Dia tidak mungkin putra bibimu dan kaisar manusia, kan? Jiang Yunsuang tiba-tiba bertanya. Bibi Ryuko adalah putri kerajaan ilahi. Mustahil. Aku tidak merasakan aura darah naga ungu emas padanya. Ryuko menggelengkan kepalanya. Putra bibimu mungkin tidak dapat membangkitkan darah naga ungu emas. Kata Jiang Yunsuang. Ini, petik dua. Ekspresi Ryuko membeku. Kata-kata ini sangat masuk akal. Pewarisan kekuatan garis keturunan bisa saja bukan kepada anak kandung, tetapi bisa saja kepada keturunan generasi lain. Misalnya, Qin Fei Yang. Meskipun dia tidak tahu generasi mana Qin Fei Yang merupakan keturunan klan Qin, dari cara Qin Fei Yang biasanya menyapa putri kerajaan ilahi, dia pasti merupakan keturunan generasi lain. Jika memang begitu, bukankah pemuda di depannya ini adalah sepupunya? Tidak. Benar-benar mustahil. Ryuko mengepalkan tinjunya. Sekalipun itu benar, dia tidak ingin mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki darah naga ungu emas bisa lebih menonjol daripadanya? Kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi merupakan mimpi yang tak terjangkau baginya. Tetapi, bagaimana dia bisa menjelaskan tiga ribu inkarnasi? Meskipun bibinya mengkhianati kerajaan ilahi, dia tidak akan pernah mewariskan tiga ribu inkarnasi kepada orang luar. Gemuruh. Diiringi suara keras, konfrontasi pertama antara keduanya akhirnya berakhir. Pemuda itu masih tampak seperti belum bangun. Orang seperti itu benar-benar dapat memahami kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi. Dewa Langit Ji mengepalkan tangannya dan merasa sangat tidak seimbang. Dia berteriak, Siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda memiliki tiga ribu inkarnasi? Frenzy dan yang lainnya juga memandang pemuda itu. Karena ini juga pertanyaan dalam hati mereka. Selain ras naga ungu emas, hanya putri kerajaan ilahi, Qin Fei Yang, dan leluhur iblis yang memiliki tiga ribu inkarnasi. Ras naga ungu emas tinggal di kerajaan ilahi, dan pemuda itu bahkan belum pernah ke kerajaan ilahi. Tentu saja, dia tidak mungkin mendapatkannya dari kerajaan ilahi. Ada pun putri kerajaan ilahi. Dia telah memberikan tiga ribu inkarnasi kepada permaisuri Yu di tahun-tahun awal, dan dia telah kehilangan metode yang menantang surga ini. Belum lagi leluhur iblis. Dia selalu berada di dunia kura-kura hitam dan tidak pernah berinteraksi dengan pemuda itu. Qin Fei Yang tentu saja tidak akan memberikan tiga ribu inkarnasi kepada orang luar. Keduanya mustahil. Dari mana datangnya tiga ribu inkarnasi pemuda itu? Tetapi, pemuda itu berdiri di sana seolah-olah hendak tertidur dan sama sekali tidak ingin berbicara dengan dewa surga wiji. Dewa surga wiji mengerutkan kening. Sikap macam apa ini? Tapi tiba-tiba, dia tampak teringat sesuatu, lalu menatap pemuda itu dengan heran dan bertanya, Kamu anak kakakku. Hah! Frenzy dan serigala bermata putih tercengang. Anak dari putri kerajaan ilahi. Mustahil untuk tidak terkesan dengan kekuatan gambarnya. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa anak dari putri kerajaan ilahi adalah Qin Batian. Itu tidak ada hubungannya dengan pemuda ini. Pemuda itu pun tertegun dan menatap ke arah dewa langit ji. Tiba-tiba, jejak kelicikan melintas di matanya yang menyipit. Dia menganggup dan berkata, Ya, aku anak saudara perempuanmu, Qin Batian. Apa-apaan? Kata-katanya sungguh mengejutkan. Frenzy dan White Eye Wolf saling menatap. Apa yang coba dilakukan orang ini? Dia sebenarnya berpura-pura menjadi leluhur Qin Fei Yang. Qin Batian. Dewa langit ji menatap pemuda itu dan menggelengkan kepalanya. Kamu sama sekali tidak mirip dia. Omong kosong. Itu sama sekali tidak nyata. Bagaimana dia bisa terlihat seperti dia? Serigala bermata putih bergumam. Sebagai anak mereka, apakah saya harus terlihat seperti mereka? Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Tapi kamu tidak memiliki darah naga ungu emas. Kata Dewa Surga Wiji. Darah naga ungu emas. Aku bahkan tidak peduli dengan mainan ini. Pria muda itu cemberut dan wajahnya penuh penghinaan. Berani sekali kau. Karena kamu adalah keturunan naga emas ungu, maka kamu seharusnya melindungi martabat darah naga emas ungu dan bukannya meremehkannya. Terima kasih telah menonton!